Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua kami mengucapkan terima kasih Bapak-Ibu para narasumber Pak Tabrani, kemudian ada Pak Ramsi, Pak Irman, Ibu Istiqomah Kemudian juga ada Prof. Samsudi yang telah berkenaan hadir Dan tak lupa juga teman-teman semua dari GTK Adikdas Yang menginisiasi melanjutkan kegiatan ini Pak Romy, BMI, Gunani Dan teman-teman semua Program ini Jurnal Didaktika Alhamdulillah kami mengucapkan selamat Karena tahun kemarin ya Pak Romy Sudah publis dan ini merupakan prestasi yang perlu kita apresiasi Bapak-Ibu sekalian Kondisi saat ini apalagi di era digitalisasi Yang lebih terbuka Dimana akses komunikasi sangat-sangat luar biasa Seiring dengan itu tuntutan perbaikan kualitas pendidikan Ada sebuah kenisayaan Artinya Bapak-Ibu ini teman-teman guru Penggiat pendidikan, baik jenis yang mendidikan dasar Tentunya tertantang begitu dengan adanya Jurnal Didaktika ini Kami yakin Fasilitasi yang kami berikan ini Menjadi sebuah Saya katakan tantangan Sekaligus peluang Bapak-Ibu sekalian Di era saat ini Dimana masa pandemi COVID-19 masih Menggelayuti Bapak-Ibu, teman-teman Penggiat pendidikan Di jenjang diktes utamanya Mungkin kemarin punya pengalaman-pengalaman baik Mungkin juga punya Kuriositas yang tinggi Ketika penelenggaraan pembelajaran Dan mungkin bahkan sudah ditulis dalam sebuah Riset kecil-kecilan Ini adalah sebuah peluang Bapak-Ibu sekalian Untuk bisa kita Akomodasi Bisa kita masukkan di Jurnal Didaktika ini Tentunya Melalui seleksi Yang mesti harus kita Ikuti bersama-sama Karena Di era sekarang Apalagi yang namanya Sumber-sumber Referensi Kemudian Komparasi dengan Beberapa kajian yang lain Saya kira adalah Menjadi sangat penting Sangat strategis Untuk bisa meningkatkan Kualitas pendidikan Bapak-Ibu Para narasumber Yang menghormati Dan rakan-rakan guru Penggiat Pemerhati pendidikan Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yang mengarah dengan Merdeka Belajar Dan kemudian Beberapa program prioritas Seperti Guru penggerak Kemudian Sekolah penggerak Insya Allah Sekolah penggerak Tahun ajaran Ini nanti ya Sekitar bulan Juli Akan di Hadirkan Sekolah penggerak Insya Allah Untuk launchingnya Untuk recruitment Kepala sekolah Kemudian sekolah Yang mana Insya Allah Bulan Juli Akan segera Kita mulai Kalau untuk yang Sosialisasi Akhir tahun kemarin Sudah ya Di Direkturat Audacement Direkturat Jenderal Audacement Dan Program-program yang lain Ibu Bapak Untuk yang POB Kemudian juga Terkait dengan Bagaimana Upaya kami Berbaringan dengan Kementerian Dan lembaga yang lain Untuk Memfasilitasi Bagaimana Guru-guru P3K Guru-guru Konorer Untuk bisa Kita Rekrut Tentunya Mempertimbangkan Bagaimana Kualitasnya Bagaimana dengan Kualitasnya Untuk menjadi P3K Dan ini sudah Disampaikan Oleh Mas Menteri Waktu itu Bulan Menteri Kita berharap Tahun ini Merangkut sekitar 1 juta Guru P3K Kebijakan yang lain Terkait dengan Upaya Perbaikan Kualitas Pembelajaran Bicara tentang Kualitas Pembelajaran Parameter yang Bisa dilihat Adalah nanti Bagaimana Student Outcome-nya Bagaimana Anak-anak nanti Yang akan Diukur Dengan Assessment Kompetensi Minimal Kemudian Ada Survey Karakter Kemudian Survey Lingkungan Belajar Ini juga Menjadi Perhatian Kita Ini nanti Bapak-Ibu Mungkin Teman-teman Guru Baik Guru SDSMP Kepala Sekolah Pengawas Bisa Menginisiasi Beberapa Riset Kecil-kecilan Begitu ya Dari Kondisi Dari Fenomena Praktek Baik Yang Bapak-Ibu Alam Kemarin Ada Mungkin Pengalaman Pandemi Sampai Saat Ini Kemudian Nanti Ada Program Kita Tentunya Sekarang Sudah Mulai Di Inisiasi Itu Untuk Yang Sangat Dekat Sangat Pendek Ini Tentunya Untuk Yang Kapan Pak Romy Ebu Hari Untuk Pengiriman Artikelnya Mungkin Bapak Bisa Setback Dari Yang Kemarin Beberapa Prakteks Bapak-Ibu Yang Bisa Diformulasikan Dalam Sebuah Tulisan Artikel Dan Kita Sangat Senang Sekali Nanti Dari Teman-teman Para Narsumber Ada Pak Irman Kemudian Ada Bu Istiqomah Dan Ada Pak Sudi Dan Sebagainya Nanti Menampingi Menemani Ibu Bapak Sekalian Beberapa Bagaimana Secara Teknis Dukungannya Bagaimana Secara Akademik Itu Perlu Dipormulasikan Dari Yang Bapak-Ibu Lakukan Begitu Karena Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tentunya Dimulai Dari Bagaimana Gurunya Kreativitas Inovasi Bapak-Ibu Guru Seiring Dengan Upaya Pemberdayaan Ekosistem Pendidikan Yang Melingkupinya Dan Nantinya Akan Kelihatan Dengan Sesuanya Nah Ini Yang Monggo Nanti Bapak Bisa Berdiskusi Bertanya Jawab Tim 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 Kami Termasuk Para Narasumber Tulisan Tulisan Ataupun Kemarin Masih Sifatnya Draft Nanti Bisa Di Percantik Bisa Diperhalus Sehingga Bisa Layak Untuk Bisa Seoptimal Tidak Tiga 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 Kali Tiga Tiga Kali Malahan Ini kan Berarti Peluang Yang Semakin Besar Ibu Bapak Dalam Kita Berikan Karena Memang Jumlah Guru Digdes Lebih Banyak Ini yang Kita Berupaya Untuk Memfasilitasi Dengan Tiga Kali Terbita Sekali Terima Kasih Kami Tunggu Bapak Ibu Sekalian Karya Karya Besar Ibu Bapak Kita Sangat Menunggu Menanti Terobosan Terobosan Inovasi Dari Bapak Ibu Sekalian Ada Kurang Lebihnya Kami Dalam Memberikan Pengantar Ini Kami Mohon Maaf Sebesarnya Tetap Jaga Kesehatan Bapak Kami Tunggu Karya Karya Besar Ada Kurang Lebihnya Kami Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Kepada Bapak Direktur Yang Telah Memberikan Arahan Pada Sejarah Hari ini Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Sebelum Kita Mulai Kedalam Acara Inti Dari Acara Ini Marilah Bersama Sama Kita Berdoa Semoga Acara Ini Dapat Jalan Dengan Lancar Sesuai Dengan Agama Dan Kepercayaan Berdoa Berdoa Secara Teknis Hal Hal Yang Terkait Dengan How For Paper Ini Bersilakan Bapak Terima kasih Mbak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Direktur Yang Sehormati Bapak Ibu Dewan Redaksi Yang Saya Dapatkan Dan Tim Publikasi Serta Bapak Ibu Guru Yang Berbahagia Jadi Syukur Kita Panjarkan Kehadiran Allah Subhanallah Kita Masih Diberi Nihmat Sehat Di masa Masa Pandemi Ini Moga Kita Selalu Sehat Malah Fiat Ya Robal Alamin Terima Kasih Pak Direktur Yang Telah Memberikan Pengantar Terkait Perkegiatan Call for Paper Sekitar Di Jurnal Didaktika Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Bahwa Saya Di Sini Mewakili Dewan Redaksi Dari Jurnal OJS Didaktika Yang Pertama Mungkin Bapak Dan Ibu Perlu Ketahui Sejarahnya Kenapa Jurnal ini Kita OJS Kan Kita Sangat Berterima kasih Sekali Kepada Pak Direktur Yang Menyambut Baik Yang Memberikan Support Kepada Kita Untuk Segera Menerbitkan Jurnal OJS Yang Sesuai Dengan Ketentuan Dari Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Dan Didi Sehingga Ini Kita Kejar Di Tahun 2019 Untuk Itu Maka Sebelumnya Jurnal Diktika Ini Adalah Versi Cetak Namun Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Terkini Yang Diadakan Apa Yang Dikuarkan Oleh Diktif Bahwa Jurnal Semua Jurnal Jurnal Dilektronikan Yaitu Bentuknya Open Jurnal Sistem Maka Dari Itu Sedikit Banyak Kami Berupaya Untuk Memberikan Ruang Dan Kesempatan Kepada Bapak Bapak Dan Ibu Buru S.B S.B Untuk Menguangkan Artikel Artikel Baik Inovasi Inovasi Yang Di Dapatkan Inovasi Inovasi Yang Melalui Penelitian PTK Itu Bisa Ditalukan Belisannya Kedalam Jurnal Diktika OJS Mengapa Harus OJS Kita Ingin Juga Bahwa Jurnal Ini OJS Ini Kita Harus Memang Ini adalah Media Sarana Salah Satu Sarana Media Publikasi Yang Dimiliki Oleh Guru S.B Dan S.B Yang Juga Tidak Menutup Kemungkinan Kita Memberikan Ruang Kepada Pemerhati Pendidikan Atau Transiksi Yang Menuliskan Itu Terkait Tentang Apa Pendidikan Dasar Itu Juga Kita Berikan Ruang Nah Mengapa Harus Call For Papers Yang Pertama Adalah Semangatnya Jurnal Ini Adalah Terbuka Bapak Dan Ibu Sekalian Terbuka Untuk Sebelumnya Yang versi Cetak Perlu Diketahui Bahwa Jurnal Jurnal Didaktika Sebelumnya Adalah Hanya Dikhususkan Untuk Guru Yang Berprestasi Saja Maka Dari Itu Untuk Menjadi Sebuah Kompetisi Yang Yang Sehat Maka Kita Melakukan Jurnal Jurnal Didaktika Ini Kita Open Jadi Kita Terbuka Untuk Kalayak Jadi Umum Utama Guru SD Dan SMP Nah Yang Kedua Kenapa AkoJS Ini Diharapkan Siapapun Nanti Karena Sudah OJS Jadi Tidak Perlu Karena Online Siapapun Misalkan Kita Selalu Di Birokrasi Itu Selalu Apa Apa Pindah-pindah Tempat Sedalam Macam Siapapun Pengelolanya Itu Karena Memang Di Elektronik Semuanya Itu Berjalan Seperti Biasa Tidak Halnya Dengan Cetak Kalau Cetak Banyak Hal-hal Yang Memang Banyak Diperhatikan Itu Kelebihannya Dari OJS Jadi Saya Pindah Nanti Sewaktu-waktu Ini Jurnal OJS Ini Tidak Mati Karena Bisa Ini Sudah Jalan Redaksi Ini Yang Berpengalaman Sehingga Jurnal Ini Insyaallah Lifetime Untuk Keperluan Publikasi Yang Yang Ketiga Bahwa Jurnal Ini Didaktika Ini Kita Diterbitkan Nanti Bulan Maret Ini Jadi Jurnal Didaktika Ini Akan Diterbitkan Tiga Kali Dalam Setahun Jadi Bulan Maret Juli Dan November Tidak Menutup Kemungkinan Call Papers Juga Dilakukan Sebanyak Tiga Ketiga Namun Apabila Yang Kita Dapatkan Di Dalam Call Papers Ini Banyak Tulisan Misalkan Yang Berkualitas Yang Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Dibutuhkan Oleh Pengguna Maka Tidak Akan Dijadikan Kandidat Untuk Tulisan Tulisan Terbitan Yang Kedua Atau Edisi Yang Kedua Dan Yang Kediga Jadi Satu Kedua Dan Ketiga Nah Jurnal OJS Ini Insyaallah Kita Terbitkan Bulan Maret Dan Nanti Bapak Dan Ibu Perlu Ketahui Bahwa Agreditasinya Nanti Insyaallah Bulan April Kita Akan Ajukan Agreditasi Mohon Doa Bapak Direktur Dan Bapak Ibu Sekalian Insyaallah Kita Bisa Mendapatkan Nilai Agreditasi Tersebut Karena Optimisme Kita Adalah Bahwa Jurnal Kita Sudah Kita Terbitkan Secara Tak Jadi Syarat-syarat Yang Memang Sudah Disyaratkan Oleh Dikti Itu Dari Dua Tahun Terakhir Jurnal Dua Tahun Terakhir Yang Dari 2018 2019 2020 Itu Kita Sudah Di Apa Di Jurnal OJS Kita Ini Itu Menjadi Salah Satu Sarat Penilaian Dari Bibi Insyaallah Mudah-mudahan Nanti April Kita Lanjutkan Penilaian Mudah-mudahan Kita Bisa Mendapatkan Apa Agribitasinya Jadi Minimal Optimis kita Bisa Dapat Sinta Atau Empat Atau Lima Penomboran Tiga Mudah-mudahan Karena Memang Lihat Dari Traffic Untuk Untuk Viewer Dari Jurnal Didaktika Ini Sudah Luar Biasa Bapak Dan Ibu Silahkan Kalau Saya Membual Silahkan Kunjungi OJS Dikas Dikas Dikud 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 Itu Banyak Sekali Sudah Dilihat Dan Dirujuk Oleh Beberapa Dari Baik Di Dalam Negeri Maupun Di Luar Negeri Karena Semangatnya Karena Memang Dapat Kupat Dan Dorongan Dari Pak Direktur Kita Tambah Semangat Karena Inovasi Inovasi Dan Kreativitas Bapak Dan Ibu Guru Ini Kita Tunggu Sekali Lagi Di Jurnal Nah Selanjutnya Setelah Ini Tahapan Kegiatan Dari Call Pro Papers Ini Adalah Yang pertama Kita Melakukan Call Pro Papers Setelah Kegiatan Ini Bapak Dan Ibu Mengirimkan Artikelnya Sudah Sesuai Dengan Nanti Akan Disampaikan Oleh Dewan Redaksi Terkait Tentang Teknik Penulisan Artikel Tentang Kembuatan Akun Tentang Penulisan Artikel Pengiriman Artikel Sampai Submit Itu Nanti Kita Tunggu Nanti Jadi Wajib Melakukan Ketetapannya Sesuai Dengan Jurnal Didaktika Kita Setelah Ini Nanti Kita Akan Melakukan Verifikasi Artikel Artikel Yang Masuk Ke Jurnal Didaktika Ini Setelah Setelah Misalkan Kita Pilih Ada 100 Tulisan Yang Baik Yang Kiranya Layak Ini Akan Kita Panggil Untuk Mengikuti Pendampingan Penulisan Artikel Di Jurnal Didaktika Ini Kenapa Sangat Penting Karena Memang Ketentuan Ketentuan Penulisan Di Dalam OJS Ini Ini Harus Juga Mengikuti Kaedah-kaedah Bahasa Indonesia Yang baik Dan Gaya Selingkung Yang Dimiliki Oleh Jurnal Didaktika Karena Keajakan Dalam Pendulisan Ini Merupakan Salah Satu Instumen Pendilaian Dari Agreditasi Jurnal Karena Kualiti Kontrol Itu Wajib Kita Mindiki Untuk Mendapatkan Artikel Yang Baik Itu Salah Satu Untuk Kita Mendapatkan Artikel Yang Baik Jadi Nanti Setelah Whole Paper Nanti Tanggal 15 Februari Kita Tutup Nanti Kita Lihat Nanti Kita Nilai Juga Nanti Bapak Dan Ibu Kita Undang Nah Dalam Kegiatan Workshop Ini Kita Bisa Melakukan Di Tanggal 25 Atau Tanggal 26 Februari Atau Sekitar Sekitu Nanti Bisa Melalui Daring Maupun Melalui Luring Itu Juga Nanti Melihat Kondisi Dari Kebijakan Pemerintah Kalau Masih Tentang PMKK Ini Sangat Tetap Maka Kita Adakan Luring Saja Dan Juga Mungkin Juga Kegiatan Ini Kita Akan Siarkan Setelah Live Baik Di channel Njaiti Kadidas Maupun Nulai Juga Jadi Semua Tetap Untuk Teknik Pendulisan Untuk Teknik Pendampingan Itu Kita Akan Lakukan Terbuka Terbuka Untuk Umum Karena Itu Merupakan Buat Pembelajaran Dari Para Guru SJ Dan SMP Tersebut Nah Mungkin Itu saja Mengantar Dari Saya Jadi Dari Sejarah Nanti Teknik Penulisan Kalian Nanti Pak Emi Sudah Langsung Saya Nanti Siapa Pak Mas Tabrani Pak Tabrani Pak Irman Pak Ramji Mungkin Nanti Bisa Langsung Menyampaikan Materinya Terlepas Saya Nanti Mudah-mudahan Bisa Banyak Teman-teman Yang Mengingat Mengingatkan Materinya Karena Penting Untuk Mengiriman Artikel Sampai Sampai Mungkin Itu saja Mbak Emi Yang dapat Saya Sampaikan Selaku Ketua Lewan Redaksi Jumlah Bisa Tika Kalau ada Salah Salah Kata Nanti Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Atas arahan Dan juga Penjelasan Dari Bapak Romy Siswanto Jadi Langsung Saja Saya Mempersilahkan Kepada Bapak Narasumber Kita Dari Tim Editorial Kami Persilahkan Dimulai Dari Bapak Tabrani Bagaimana Pak Boleh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu O'ala Rasulillah Wa'ala Alihi Wassabi Wa Mawalah Terima kasih Kepada Bu Aimi Atas waktu Dan Kesempatannya Penghormatan Dari kami Kepada Bapak Direktur Bapak Rahmadi Dan Editor In-Shift Jurnal Didaktika Sekaligus Ketua Bokja Publikasi Digdas SD Maupun Yang dari SMP Alhamdulillah Berkat doa Kita semua Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Yang selama Ini Diterbitkan Secara Ceta Setiap Edisinya Itu Kemarin Itu ada Sekitar Dua Edisi Yang pertama Di edisi Bulan Mai Kemudian Terbit yang kedua Itu pada edisi Oktober Kemudian Atas Dasar Inisiatif Dari Pokja Publikasi Kemudian Yang Diaminkan Oleh Bapak Direktur Maka Jurnal Didaktika Yang selama Ini Terbitnya Secara Cetak Kemudian Dionline Melalui Aplikasi OGS Open Jurnal Sistem Yang memang Selama Ini Sedang Digunakan Ini Open Jurnal Sistem Ini adalah Aplikasi Jurnal Semua Jurnal Sekarang Menggunakan Open Jurnal Sistem Dan ini Satu-satunya Aplikasi Yang memang Bagus Dan Diakui oleh Dikti Dan ini Bukan hanya Di Indonesia Tapi digunakan Di seluruh dunia Bapak Ibu Semuanya Memang Jurnal Didaktika Ini Sebelumnya Terbit Sebanyak Dua Edisi Kemudian Setelah Di OGS Kan Karena Melihat Antusias Dari Para guru Yang Artikelnya Banyak Masuk Maka Inisiatif Membuat Tiga edisi Yang Dijelaskan oleh Pak Romi Tadi Yaitu Pada edisi Maret Yang pertama Kemudian Edisi Juli Dan Satu lagi Pada Edisi Bulan November Jadi Di Volumenya Itu Satu Isu Itu Satu Volumenya Ada Tiga Nomor Nomor Satu Di Maret Nomor Dua Di Juli Dan Nomor Tidaknya Itu Di November Dan Alhamdulillah Sesuai Dengan Keinginan Kita Bersama Seperti Yang Disampaikan oleh Pak Romi Tadi Bahwa Niat Kita Bagaimana Caranya Bahwa Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ini Nantinya Bisa Terakreditasi Dan Insyaallah Kita Akan Berusaha Untuk Mengajukan Akreditasinya Itu Pada Bulan April Itu Adalah Pengajuan Gelombang Pertama Di Bulan April Karena Syarat-syarat Tersebut Alhamdulillah Jurnal Didaktika Sudah Memenuhi Yang Pertama Terbit Dua Tahun Secara Berturut-turut Kita Sudah Punya Malah Kita Dari 2017 17 18 19 Dan 2020 Kemudian Salah Satu Syarat Utama Dari Jurnal Untuk Bisa Terakreditasi Itu Adalah Bahwa Jurnal Kita Sudah Diindeksasi Oleh Portal Garuda Alhamdulillah Jurnal Didaktika Sekarang Sudah Diindeksasi Oleh Portal Garuda Itu Adalah Syarat Utama Untuk Bisa Kita Mengajukan Akreditasi Selain Itu Untuk Artikel 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 Bapak Ibu Yang Sebelumnya Mungkin Sudah Diterbitkan Secara Cetak Itu Sudah Kita Publikasikan Secara Online Juga Itu Dapat Dilihat Langsung Ataupun Diunduh Secara Langsung Di Website Jam Dan Dan Sudah Banyak Yang Melakukan Citasi Terhadap Artikel Artikel Tersebut Itu Bisa Kita Lihat Di Google Sekular Ataupun Google Cendikia Yang Menjadi Dasar Rujukan Untuk Para Apa Namanya Baik Itu Para Guru Dosen Akademisi Lain Sebagainya Itu Untuk Melihat Bentuk Citasi Berapa H Indeks Dia Berapa Indeks Dia Lain Sebagainya Kemudian Untuk Artikel Yang Terbit Pada Tahun 2020 Itu Semuanya Sudah Mempunyai Nomor DOI Digital Object Indiver Itu Semuanya Sudah Dibuat DOI Dan Itu Sudah Terindeks Pada Database Crossref Jadi Seandainya Pun Nanti Server Mati Artikel Kita Tidak Akan Hilang Sekalipun Nanti Misalnya Oh Ternyata Tidak Ada Lagi Misalnya Jurnal Misalnya Tapi Artikel Kita Itu Tetap Ada Itu Karena Sudah Disimpan Pada Database Yang Disebut Dengan Log Dan Log Ini Kita Sudah Apa Alhamdulillah Kita Sudah Berlangganan Juga Untuk Log Ini Nah Dan Itu Sudah Ditipositkan Artikelnya Semua Itu Kedalam Aplikasi Log Dan Disimpan Pada Database Internasional Selain Itu Bapak Ibu Selain Itu Yang Tadi Kita Sebutkan Itu Kita Sudah Apa Namanya Pada Database Internasional Yaitu Pada Base Itu Kemudian Juga Pada Road Oaji Dan Kita Lagi Menunggu Untuk Konfirmasi Selanjutnya Dari Kopernikus Ini Kalau Misalnya Sudah Disetujui Sama Kopernikus Maka Jurnal Kita Alhamdulillah Bukan Jurnal Nasional Saja Namanya Tapi Sudah Masuk Kategori Internasional Kategori Rendah Karena Kategori Sedang Itu Nanti Sudah Ada Di Oajinya Apa Namanya Internasional Kategori Bereputasi Menengah Semua Maaf Itu Internasional Bereputasi Menengah Karena Bereputasi Rendah Itu Terindek Pada Google Sekular Dan Oaji Sedangkan Bereputasi Menengah Itu Terindek Pada Kopernikus Sedangkan Internasional Itu Terindek Pada Skopus Ataupun Web of Science Bapak Ibu Semuanya Dalam Untuk Jurnal Didaktika Ini Kita Memang Meminta Para Penulis Semuanya Untuk Melakukan Pengiriman Artikel Tetapi Artikel Yang Diterima Oleh Tim Redaksi Itu Adalah Artikel Yang Sudah Mengikuti Ketentuan 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 Yang Ada Pada Jurnal Didaktika Seperti Gaya Selingkung Penggunaan Template Dan Lain Sebagainya Nah Dalam Hal Ini Semua Maka Aspek Dari Karya Tulis Tersebut Mencakup Daripada Aspek Isi Kajian Bidang Keilmuannya Misalnya Apakah Nanti Fisika Misalnya Ataupun Matematika Ataupun Bidang Studi Yang Lain Pengetahuan IPS Maupun IPA Kemudian Dari Aspek Bahasa Itu Adalah Bahasa Tulis Yang Dingunakan Termasuk Aspek Sajiannya Dari Aturan Dan Gaya Selingkung Ini Bagaimana Aturan Gaya Selingkung Dari Jurnal Didaktika Ini Nanti Akan Disampaikan Oleh Tim Redaksi Yang Lain Mungkin Sama Pak Ramzi Ataupun Pak Irman Suswanto Nah Kemudian Jurnal Didaktika Juga Itu Di sini Artikel Yang dikirim Ke Jurnal Didaktika Itu Adalah Dia Bersifat Universal Tapi Kita Di sini Tidak Hanya Bahasa Indonesia Saja Misalnya Bapak Ibu Bisa Menulis Dalam Bahasa Inggris Ataupun Ada Guru Guru Bahasa Inggris Mungkin Bapak Ibu Itu Dalam Ngejar Bahasa Inggris Mau Nulis Artikel Dalam Bahasa Inggris Itu Silahkan Tidak Masalah Yang Penting Tulisannya Itu Sesuai Dengan Grammatik Penulisan Yang Baik Dan Benar Atau Dalam Bahasa Indonesia Sesuai Dengan P.U.B. Nah Sedangkan Sifat Selingkungnya Itu Ya Tetap Dengan Mengikuti Sistematika Tulisannya Bagaimana Cara Merujuknya Bagaimana Cara Menulis Daftar Pustakanya Apakah Kita Nanti Menggunakan Innote Footnote Dan lain Sebagainya Tapi Untuk Sekilas Kami Katakan Bahwa Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Gaya Selingkung Penulisannya Itu Baik Itu Format Pengutipan Format Pengutipan Itu Menggunakan Innote Sedangkan Format Untuk Referensinya Itu Menggunakan Gaya Apa Style Nah Itu Bisa Dirujuk Juga Di Website Itu Kita Sudah Menyediakan Tombol Download Misalnya Bapak Ibu Tidak Mau Membaca Di Komputer Itu Bisa Di Download Kemudian Di Print Itu Ada Termasuk Templatenya Sudah Kita Sediakan Jadi Nanti Bapak Ibu Tinggal Ngetik Di Dalam Template Yang Sudah Kita Sediakan Langsung Diketik Saja Di Situ Jadi Nggak Usah Dirubah Lagi Formatnya Biar Nggak Pusing Nah Jadi Tinggal Ngetik Seperti Ngetik Di Kertas Di Komputer Buka Microsoft Word Sama Juga Cuma Bedanya Ini Sudah Kita Format Bapak Ibu Semuanya Nah Dari Sisi Bahasa Artikel Untuk Itu Harus Ilmiah Yang Pertama Kemudian Lugas Jelas Kemudian Itu Bertolak Dari Gagasan Bukan Hanya Opini Karena Opini Itu Bukan Ilmiah Nanti Jadinya Tapi Dia Menjadi Asumsi Ataupun Persepsi Nah Tapi Disini Adalah Abstraksi Bahasanya Kalau Istilah Heda Mohon Maaf Kalau Istilah Filsafat Itu Kalau Untuk Meranah Ke Epistemologi Itu Harus Abstraksi Jadi Bukan Hanya Sekedar Persepsi Nah Disini Maka Dia Harus Formal Formal Kemudian Dia Bersifat Objektif Ringkas Dan Padat Jadi Tidak Banyak Tidak Terlalu Panjang Jurnal Didaktika Itu Cuma Kisarannya Antara 5.000 Sampai Dengan 7.000 Kata Itu Untuk Untuk Artikelnya Kemudian Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Kalau Menggunakan Bahasa Indonesia Maka Harus Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan POB Kalau Bahasa Inggris Sesuai Dengan Gramatikal Gramatikal Penulisan Yang Baik Dalam Bahasa Inggris Bapak Ibu Semuanya Untuk Konten Artikel Itu Sendiri Artikel Itu Itu Adalah Gagasan Ilmiah Yang Tampak Dari Substansi Gagasan Ilmiah Atau Alur Fikil Dalam Artikel Itu Karena Kenapa? Karena Karakteristik Dari Artikel Ilmiah Itu Nanti Akan Tampak Pada Bahasa Dan Teknik Penulisan Banyak Memang Yang Menulis Artikel Artikel Ilmiah Dia Mengatakan Ilmiah Tapi Sebenarnya Bukan Ilmiah Tetapi Alamiah Jadi Artikel Yang Ditulis Bukan Artikel Ilmiah Tetapi Artikel Alamiah Apa Adanya Dia Tulis Memang Bagus Kalau Memang Ada Saringan Yang Matang Mungkin Kalau Saringan Yang Kita Buat Itu Bagus Maka Dia Akan Ilmiah Nantinya Tetapi Secara Alamiah Tadi Dia Nulis Apa Adanya Tapi Tanpa Ada Referensi Yang Baik Tanpa Ada Kutipan Yang Benar Jadi Ini Tidak Bisa Dikatakan Ilmiah Karena Sesuatu Yang Kita Tulis Tersebut Harus Bisa Di Pertanggung Jawabkan Kalau Memang Itu Punya Orang Ya Kita Harus Mengakui Kalau Itu Adalah Punya Orang Lain Tapi Kalau Misalnya Itu Bukan Punya Orang Lain Ada Teknik Tersendiri Dari Tata Cara Menulis Artikel Tersebut Misalnya Ada Kita Mengambil Kutipan Dari Sebuah Buku Mungkin Orang Penulis Buku Tersebut Juga Mengambil Kutipan Dari Buku Yang Lain Tapi Kebanyakan Kita Langsung Menulis Penulis Buku Yang Terakhir Jadi Kasian Sekali Penulis Buku Yang Pertama Jadi Dia Nggak Diakui Lagi Tulisan Dia Padahal Ide Itu Adalah Ide Dari Penulis Yang Pertama Bukan Ide Penulis Yang Terakhir Nah Ini Kesalahan Kita Kebanyakan Di Dalam Menulis Jadi Sehingga Artikel Kita Yang Kita Tulis Tidak Sifat Ilmiah Lagi Ilmiah Nggak Nampak Lagi Yang Ada Hanya Alamiah Saja Kemudian Tahapan Dan Proses Penulisan Ini Adalah Karena Kita Sudah Ada Jurnal Maka Jurnal Kita Adalah Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Yang Bapak Ibu Bisa Akses Sendiri Itu Templatenya Sudah Ada Di Sana Kemudian Petunjuk Penulisannya Sudah Ada Di Sana Kemudian Dari Sisi Artikel Di Jurnal Didaktika Itu Dimulai Dari Titelnya Kemudian Ada Penulis Kemudian Afiliasinya Itu Ataupun Korespondensinya Dari Mana Misalnya SD Negeri Satu Tanggerang Ataupun SD Negeri Tiga Ataupun SMP Negeri Tiga Yogyakarta Ataupun Kulon Progo Misalnya Nah Itu Adalah Hal Terpenting Di Dalam Bagian Artikel Yang Ada Di Dalam Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ada Judulnya Ada Penulis Ada Korespondensi Kemudian Juga Tersedia Abstraknya Nah Di Jurnal Ini Abstrak Itu Harus Ditulis Nanti Dalam Dua Bahasa Ada Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Kemudian Baru Ada Pendahuluan Metodenya Kemudian Reset Dan Diskusinya Hasil Dan Pembahasan Kemudian Penutup Terakhir Adalah Referensi Mungkin Jika Ada Misalnya Kata Terima Kasih Mau Diucapkan Ke Siapa Mau Dimana Ada Yang Mendanai Misalnya Penelitian Itu Boleh Ditambahkan Nanti Setelah Konklusion Sebelum Referensi Nanti Bisa Dilihat Di Tempenya Tapi Bapak Ibu Yang Perlu Ditekankan Di Sini Adalah Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Tersebut Tidak Hanya Tidak Hanya Menerima Artikel Dari Hasil Penelitian Tetapi Boleh Artikel Yang Berasal Dari Pemikiran Artinya Memang Pemikirannya Yang Bersifat Ilmiah Bukan Misalnya Sudah Melakukan Penelitian Tindakan Kelas Bukan Hanya PTK Ataupun Bukan Hanya PTS Ataupun Bukan Hanya Penelitian Yang Bersifat Eksperimen Ataupun RND Tetapi Dia Boleh Misalnya Artinya Boleh Kuantitatif Dan Boleh Kualitatif Dan Boleh Lapangan Dan Boleh Kepustakaan Yang Tidak Diterima Itu Adalah Opini Mungkin Disini Juga Nanti Ada Kita Bisa Melihat Artikel Yang Memang Artikel Tersebut Dari Kajian Buku Resensi Buku Tapi Dibuatnya Dalam Artikel Itu Juga Boleh Itu Tidak Terputup Kemungkinan Karena Kenapa Karena Jurnal Didaktika Ini Tidak Hanya Dikhususkan Untuk Pembaca Kita Sendiri Tapi Dengan OJS Ini Maka Jurnal Didaktika Ini Bisa dibaca Oleh Masyarakat Luas Baik Baik Dari Mahasiswa Nanti Anak Sekolah Kemudian Teman-teman Guru Teman-teman Dosen Teman-teman Akademisi Yang Lain Itu Akan Membaca Akan Melihat Semua Karena Dia Itu Sifatnya Open System Jadi Open Journal System Jadi Ini Terbuka Dan Bebas Diakses Bebas Di Download Oleh Siapa Saja Dan Itu Tanpa Bayar Gratis Karena Sekarang Memang Jamannya Udah Gratis Semua Yang Gratis Memang Telkomsel Sepertinya Kemudian Untuk Ini Sistematika Penulisan Tadi Yang Sebelumnya Saya Sebutkan Ini Hanya Kerangka Nah Inilah Bentuk Template Dari Jurnal Kita Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Itu Ada Judulnya Ada Penulis Korespondensi Itu Apiliasi Tadi Abstrak Kata Kunci Pendahuluan Bahan Dan Metode Atau Kemudian Hasil Reset Pembahasan Kesimpulan Kemudian Ada Dokter Pustaka Ini Sebenarnya Ada Template Ini Format Template Yang Kita Jadikan Yang Kami Jadikan Di Dalam Satu Halaman Kertas Tetapi Ada Template Yang Ada Di Jurnal Nanti Boleh Bapak Ibu Lihat Itu Ada Penjelasan Judulnya Berapa Panjang Judulnya Kemudian Penulisnya Siapa Saja Kemudian Berapa Berapa Banyak Kata Di Dalam Aktra Kata Kuncinya Berapa Buah Kemudian Pendahuluannya Berapa Berapa Kata Juga Dan Sebagainya Sampai Kedaftar Pustaka Dan Yang Paling Penting Untuk Kita Tekankan Bapak Ibu Karena Kita Memang Istilahnya Ini Kita Lagi Naik Kita Lagi Mencoba Untuk Naik Artinya Tidak Untuk Jalannya Itu Bukan Untuk Mendatar Tapi Agak Mendaki Sedikit Maka Kami Harapkan Dari Bapak Ibu Semua Yang Ingin Menulis Itu Sangat Sangat Kami Sarankan Dalam Menulis Diharapkan Bisa Merujuk Dan Mengambil Beberapa Referensi Dari Jurnal Didaktika Yang Artikel Artikel Yang Sudah Dipublish Oleh Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ini Untuk Dijadikan Kutipan Dan Dasar Daripada Referensi Bapak Ibu Gak Usah Banyak Banyak Dua Dua Tiga Udah Cukup Karena Banyak Banyak Itu Juga Nanti Takutnya Bukan Tetapi Bukan Hanya Ditempatkan Di Daftar Pustaka Tetapi Memang Ditempatkan Juga Di Dalam Jadi Di Dalam Kata Yang Dibuat Itu Di Dalam Artikel Itu Ada Namanya Kemudian Juga Ada Di Daftar Pustakanya Nah Bapak Ibu Semuanya Jadi Di Abstrak Ini Apa Namanya Itu Ada Terdiri Dari Pendahuluan Kemudian Apa Yang Dilakukan Kemudian Apa Yang Dihasilkan Kemudian Bagaimana Manfaatnya Ataupun Signifikansi Impact Daripada Artikel Tersebut Nah Ini Adalah Hal Terpenting Di Dalam Abstrak Kemudian Di Kata Kunci Jadi Disini Memang Kita Ada Kami Coba Buat Disini Dalam Bentuk Pertanyaan Apakah Ada Kata Kunci Ini Untuk Biar Bapak Ibu Semuanya Bisa Melihat Di Dalam Artikel Tersebut Jadi Ketika Sudah Ada Pertanyaan Apakah Ada Kata Kunci Belum Ada Maka Kita Harus Membuat Kata Kuncinya Sehingga Artikel Yang Masuk Tersebut Nanti Bisa Dipublikasikan Di Jurnal Didaktika Dan Kemudian Karena Nanti Ini Dari Semua Artikel Yang Masuk Itu Akan Deseleksi Seperti Kata Pak Romi Tadi Kemudian Akan Diikutkan Dalam Workshop Penulisan Artikel Ilmiah Jadi Maka Disini Kami Tidak Membahas Tentang Bagaimana Cara Menulis Yang Benar Tidak Menulis Bagaimana Cara Menulis Artikel Jurnal Yang Bagus Agar Tembus Jurnal Nasional Dan Internasional Tidak Karena Artikel Yang Bapak Ibu Tulis Itu Nantinya Akan Di Workshopkan Di Bina Kemudian Untuk Bisa Dipublikasikan Itu Bersama Tutor-tutor Nanti Yang Dari Kandikbud Kemudian Di Pendahuluan Itu Juga Ada Apakah Bagian Pendahuluan Telah Terisi Paparan Tentang Masalah Dan Ruang Lingkup Nah Ini Juga Harus Apa Namanya Harus Ada Artinya Kita Buat Juga Dalam Pertanyaan Supaya Kita Ingat Oh Ternyata Ini Belum Ada Masalahnya Jadi Yang Diceritakan Pengalaman Aja Tapi Masalah Tidak Dapat Karena Masalah Itu Bagaimana Perbedaan Antara Yang Terjadi Dengan Yang Seharusnya Terjadi Nah Ternyata Terjadi Semua Yang Seharusnya Terjadi Itu Tidak Ada Artinya Masalahnya Tidak Ada Jadi Ini Yang Bisa Kita Buat Disini Kemudian Di Apa Namanya Di Bagian Yang Ini Isi Pendahuluan Disini Ada Kami Buat Metrik Jadi Mengapa Penelitian Dilakukan Sampai Dimana Pengalaman Kita Saat Ini Apa Permasalah Yang Masih Ada Apa Hipotesis Kita Apa Yang Kita Lakukan Inilah Agenda Kita Yang Isinya Di Dalam Pendahuluan Ini Muatan Muatan Ini Kalau Kita Ingin Menulis Artikel Yang Bagus Maka Muatan Tersebut Memang Harus Ada Kemudian Dari Sisi Metode Nah Metode Ini Memang Hal Terkait Yang Ada Di Dalam Sebuah Artikel Tapi Bisa Disesuaikan Kemudian Bapak Ibu Ada Artikel Itu Di Dalam Hasil Itu Misalnya Hasil Lapangan Itu Membuat Sebuah Tabel Misalnya Nah Ini Contoh Tabel Tapi Kalau Tabel Begini Di Dalam Artikel Ilmiah Ini Kurang Baik Kenapa Karena Contoh Ilustrasi Hasil Ini Kurang Baik Karena Kenapa Kurang Baik Kita Bisa Ini Narasi Hasilnya Misalnya Saya Buat Disini Judulnya Refleksi Sewindu Reformasi Regulasi Investasi Masa Mendatang Ini Contohnya Narasi Hasilnya Sedangkan Hasilnya Itu Adalah Ini Ini Ilustrasi Hasilnya Nah Ilustrasi Hasil Dalam Bentuk Tabel Itu Di Dalam Penulisan Jurnal Itu Kurang Bagus Jadi Jadi Kami Sarankan Untuk Bapak Ibu Nantinya Untuk Jurnal Didaktika Tidak Membuat Tabel Yang Demikian Rumit Begini Tetapi Di Dalam Artikel Itu Dibuat Saja Dalam Bentuk Apa Namanya Grafik Jadi Grafik Begini Jadi Grafik Itu Dia Lebih Menentukan Hasilnya Jadi Kalau Cuma Sekedar Tabel Jadi Itu Tidak Bisa Dianggap Sebagai Hasil Yang Baik Tetapi Hasil Yang Baik Itu Adalah Artikel Hasilnya Jika Memang Angka Itu Dibuat Di Dalam Bentuk Grafik Nah Untuk Selanjutnya Mungkin Terkait Dengan Gaya Selingkung Itu Akan Disampaikan Oleh Bapak Saudara Ramzi Mursikin Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Bu Emi Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Ada Kedengaran Ya Bapak Ibu Yang Kami Hormati Yang Saya Hormati Bapak Direktur Bapak Rahmadi Berikutnya Pak Romi Yang Juga Hadit Di Forum Ini Dan Para Tim Editor Jurnal Bibas Bapak Pendidikan Dasar Bu Emi Yang Telah Memandu Acara Ini Dari Awal Nantinya Sampai Dengan Ibu Yang Kami Hormati Para Peserta Kegiatan Yang Terbahagia Ini Kami Dari Tim Editorial Ingin Menyampaikan Gaya Selingkung Yang Kita Gunakan Dalam Jurnal Detika Pendidikan Dasar Untuk Gaya Selingkung Bapak Ibu Untuk Gaya Selingkung Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Akses Itu Di Jurnal Di website Jurnal Silahkan Pak Bapak Bapak Sistematika Penulisan Buku Panduan Sistematika Penulisan Itu Dapat Akses Di Website Jurnal GTK Dikdas Dan Bapak Ibu Bisa Download Di sana Download Bapak Ibu Di Panduan Penulisan Di Panduan Penulisan Di sana Bapak Ibu Nanti Akan Melihat Dua Tombol Yang pertama Adalah Tombol Sistematika Penulisan Yang kedua Adalah Tombol Buku Buku Panduan Bedanya Apa Kalau Di Buku Panduan Itu Keseluruhan Yang Mencakup Termasuk Skupe Skupe Dan Luang Ringkup Sementara Di Download Pedoman Penulisan Itu Hanya Berbicara Tentang Gaya Selingkungan Sistematika Penulisan Jurnal Diktika Pendidikan Dasar Bapak Ibu Nanti Bisa Akses Bisa Membaca Sendiri Bapak Ibu Nanti Bisa Melihat Gaya Selingkungan Yang kita Pakai Dalam Tadi Bapak Tabrani Telah Menyampaikan Sekilas Tentang Gaya Selingkungan Yang dipakai Dalam Jurnal Kita Dalam Jurnal Ini Yang Perlu Kita Sampaikan Yang Perlu Kami Sampaikan Bapak Ibu Berkenaan Dengan Abstrak Mungkin Bisa Langsung Ke Sistematika Bapak Ya Bapak Ibu Yang Kami Hormati Di Sana Ada Gaya Selingkungan Yang kita Pakai Di Jurnal Yang Pertama Ilmiah Secara Jurnal Ini Ulasannya Berkenaan Dengan Pendidikan Dasar Bapak Ibu Harus Menulis Ide-ide Asli Di Sana Dan Artinya Selain Kemudian Ide-ide Asli Itu Harus No Felty Ada Kebaruan Tadi Ada Pertanyaan Memang Di Dalam Chat Kita Apakah Kemudian Berkenaan Dengan Pandemi Atau Sebelum Pandemi Akan Lebih Baik Bapak Ibu Ketika Memasukkan Ide-ide Itu Yang Baru Terbaru No Felty Baik Itu Berangkat Dari Dengan Kesan Penelitian Atau Survei Atau Ulasan Buku Yang Dianggap Dapat Berkontribusi Bagi Masyarakat Dan Ilmu Pengetahuan Yang Yang Kedua Bapak Ibu Naskah Yang Bapak Ibu Kirim Nantinya Ke Jurnal Ibu Submit Ke Jurnal Daktika Pendidikan Dasar Ini Yang Belum Pernah Dipublikasikan Dalam Publikasi Apapun Atau Tidak Ada Publikasi Yang Diminta Atau Dipudemangkan Oleh Media Lain Artinya Memang Tidak Pernah Dan Belum Pernah Dipublikasikan Di Jurnal 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 Sudah Ada Jurnal Templatenya Yang Bapak Ibu Akses Bapak Ibu Download Dan Bapak Ibu Isi Sebagaimana Tadi Disampaikan Oleh Bapak Tabrani Yang Perhatikan Huruf Yang Dipakai Bapak Ibu Adalah Bok Antikua Bapak Ibu Bisa Lihat Penentuan Hurufnya Bapak Ibu Pilih Bok Antikua Dengan Ukuran 11 Dengan Spasi 1,3 Untuk Spasi Sudah Sudah Sementara Kutipan Dan Bagian Dan Kata-kata Dalam Bahasa Lokal Atau Asing Harus Diterjemahkan Tabel Dibuat Dengan Ukuran Font 10 Dengan Spasi Tunggal Naskah Berikutnya Naskah Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Sesuai Dengan Kaedah Bahasa Indonesia Atau Juga Bisa Dalam Bahasa Inggris Yang Baik Dan Penar Panjang Tulisan 5000 Sampai Dengan 7000 Kata Bapak Referensi Dan Lemperan Untuk Publikasi Naskah Ditulis Secara Berlurutan Selanjutnya Terdiri Dari Judul Nama Penulis Afiliasi Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Afiliasi Nama Penulis Afiliasi Email Contributor Email Contributor Bapak Ibu Itu Salah Satu Dari Yang Salah Satu Dari Sekian Penulis Ya Nanti Bisa Bapak Ibu Lihat Di Template Berikutnya Abstrak Berkenaan Dengan Abstrak Bapak Ibu Itu Harus Dalam Dua Bahasa Nanti Di Pembahasan Berikutnya Kata Kunci Serta Konten Maksimal Judul Naskah Itu Bapak Ibu Judul Naskah Singkat Judul Naskah Nya Harus Singkat Dan To the point Di Poin Ke 16 Itu Judul Naskah Singkat Dan To the point Maksimal 14 Kata Contohnya Bapak Ibu Di sana Intinya Bahwa Untuk Judul Itu Membahas Harus Mencakup Tentang Ide Pembahasan Dan Variable Yang kita Tentukan Nama Penulis Yang Dentukan Tanpa Gelar Akademis Afiliasi Institusi Serta Alamat Kontributor Itu Juga Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Di Template Di Poin Kedelapan Bapak Ibu Ada Abstrak Yang Sejikan Dalam Dua Bahasa Bahasa Indonesia Dan Juga Bahasa Inggris Itu Harus Bapak Ibu Masukkan Dalam Template Ada Kolom Yang nanti Kolom Abstrak Yang Ibu Masukkan Bahasa Indonesia Dan Ada Kolom Abstrak Yang Ibu Masukkan Dalam Bahasa Inggris Abstrak Yang Harus Menyatakan Secara Singkat Tujuan Metode Hasil Dan Kesimpulan Dengan Panjang 150 Dan 200 Kata Itu Harus Bapak Ibu Perhatikan Agar Tidak Terlalu Panjang Abstrak Disasikan Terkisah Dari Artikel Dalam Spasi Tunggal Itu Yang Gaya Selingkung Yang Bapak Ibu Harus Perhatikan Agar Perlu Dibatasi Agar Abstrak Tidak Terlalu Panjang Tapi Kemudian Menyeluruh Yang Kira-kira Berbicara Tentang Metode Hasil Tujuan Metode Hasil Dan Kesimpulan Kata Kunci Maksimal Lima Kata Diambil Dari Variable Penelitian Kata Kunci Bukan Berupa Singkatan Atau Akronim Kreasi Penulis Kata Kunci Ini Akan Digunakan Untuk Keperluan Indeksasi Atau Pingindexan Sementara Berikutnya Semua Caratan Harus Muncul Dalam Teks Sebagai Berkenaan Dengan Penulisan Referensi Semua Karya Dikutip Harus Muncul Dalam Daftar Referensi Di Akhir Artikel Dan Disusun Berdasarkan Adjat Dengan Mengikuti Pedoman EPS Style Edisi Kenam Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Gaya Penulisannya Seperti Apa Dengan Kekentuannya Jika Rujukannya Dari Jurnal Seperti Apa Menulisnya Jika Kemudian Penulisnya Dua Orang Atau Lebih Bisa Bapak Ibu Lihat Nanti Di Sistematika Penulisan Yang Ingin Kami Sampaikan Disini Yang Disarankan Bapak Ibu Untuk Menggunakan Aplikasi Mendelay Atau Zotero Ini Akan Memudahkan Bapak Ibu Ketika Melakukan Kutipan Dalam Tulisan Itu Akan Secara Otomatis Dia Masuk Di Daftar Referensi Berikutnya Bapak Ibu Jika Dibutuhkan Informasi Dan Penjelasan Yang Berkaitan Dengan Klarifikasi Lebih Lanjut Bukan Sumber Referensi Penulis Dapat Menggunakan Catatan Kaki Catatan Kaki Bisa Digunakan Hanya Saja Untuk Klarifikasi Lebih Lanjut Berkenaan Dengan Substansi Yang Ibu Sampaikan Dalam Artikel Itu Naskah Yang Diterbitkan Akan Melalui Proses Penyintingan Tanpa Mengubah Substansi Yang Poin 13 Keputusan Naskah Diterbitkan Atau Tidak Akan Informasikan Kepada Penulis Melalui Email Dan Dilihat Langsung Di Akun Jurnal Daktika Pendidikan Dasar Pada Dasboard Penulis Nanti Itu Akan Disampaikan Oleh Pak Irman Karena Pak Irman Akan Menjelaskan Tentang Membuat Dan Cara Bapak Ibu Melakukan Submission Ke Jurnal Daktika Pendidikan Dasar Saya Mungkin Demikian Gaya Selingkungan Yang Perlu Bapak Ibu Fahami Untuk Mempertajam Dan Lebih Rinci Bapak Ibu Dapat Melihat Dan Mendownload Di Website Jurnal Daktika Pendidikan Dasar Dan Nanti Bapak Ibu Bisa Bertanya Hal-hal Yang Lebih Spesifik Ketika Kemudian Perlu Ditanyakan Kepada Kami Demikian Saya Kembalikan Berikutnya Kepada Pak Irman Silahkan Ya Langsung Saja Pak Irman Persilahkan Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bisa Didengarkan Suara Saya Bapak Ibu Ya Terdengar Pak Ya Terima Kati Syukur Alhamdulillah Pada Hari ini Sama-sama Kita Panjarkan Kehadir Allah Yang Telah Memberikan Kesempatan Kita Untuk Dapat Berhadir Pada Kegiatan Yang Sangat Bermanfaat Ini Yang Pertama Ucapan Terima Kasih Kami Dari Tim Pengembang Jurnal Kepada Direktur Tim Editorial Jurnal Direktur Direkturat GTK Dikdas Bapak Doktor Rahmadi Widiharto Kemudian Kepada Bapak Koordinator Pogja Publikasi Bapak Doktor Rahmi Siswanto Dan Kepada Ibu Emi Yang Sudah Mempersilahkan Saya Untuk Memaparkan Sedikit Tentang Bagaimana Teknis Pembuatan Akun Serta Proses Submission Pada Jurnal Didaktika Ya Tanpa Memperpanjang Muka Dima Bapak Ibu Mungkin Tadi Sudah Panjang Lebar Dijelaskan Oleh Bapak Tabrani Dan Bapak Ramzi Tentang Gaya Selingkung Jurnal Serta Aturan Aturan Dasar Dalam Penulisan Sebuah Artikel Nah Ketika Bapak Ibu Sudah Memahami Bagaimana Dasarnya Penulisan Artikel Sekarang Kita Lanjut Bagaimana Cara Melakukan Proses Submit Nah Ketika Kita Punya Artikel Kemudian Kita Belum Punya Akun Belum Tahu Proses Submit Nya Juga Tidak Akan Masuk Ya Pada Sistem OJS Jurnal Seperti itu Bapak 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 Nah Tanpa Perpanjang Muka Dimah Saya Langsung Saja Mempraktekkan Bagaimana Proses Untuk Melakukan Registrasi Calon Penulis Bisa Kita Katakan Di sini Calon Penulis Karena Nanti Artikel Bapak Ibu Submit Ada Kemungkinan Diterima Dan Ada Kemungkinan Ditolak Seperti itu Oke Jelasnya Iya Baik Bapak Ibu Yang Saya Banggakan Untuk Langkah Yang Pertama Yang Yang Perlu Kita Ketahui Bahwasannya Pada Tahun 2014 Itu Listek Diktim Mengeluarkan Permen Nomor 3537 Tentang Proses Online Artikel Seperti itu Jadi Yang Dulunya Jurnal Dalam Versi Cetak Kemudian Pada 2014 Itu Keluar Aturan Jurnal Itu Harus Dalam Versi Online Seperti itu Yang Dibuktikan Dengan Legalitas Sebuah Jurnal Online Yaitu Punya ISSN Versi Online Seperti itu Kemudian Kita lanjut Sebelum Bapak Ibu Melakukan Proses Submit Pada Jurnal Didaktika Ini Sebenarnya Tidak Berlaku Saja Pada Jurnal Didaktika Tapi Ini Berlaku Pada Semua Jurnal Seperti itu Tapi Ini Lebih Fokus Pada Jurnal Yang Platform 3 Versi 3 Seperti itu Yang Pertama Calon Penulis Itu Harus Memiliki Email Aktif Seperti itu Nah Kami Sarankan Di Sini Jika Bapak Ibu Punya Email Lembaga Bapak Ibu Seperti Misalnya SMP 2 Majalingka Misalnya Punya Email Dengan Domain Sendiri Itu Lebih Bagus Digunakan Dengan Email Domain Sendiri Karena Imbasnya Itu Nanti Akan Menaikan Traffic Bebometrik Sekolah Bapak Ibu Seperti itu Tapi Jika Memang Bapak Ibu Di Sekolah Tidak Punya Domain Email Sendiri Silahkan Saja Menggunakan Gmail Atau Yahoo Atau Ymail Terserah Tidak Ada Masalah Tidak Ada Pembatasan Email Di Dalam OJS Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Nah Selanjutnya Kita Masuk Pada Tahapan Pembuatan Akun Nah Ini Khususnya Untuk Jurnal Didaktika Jurnal Pendidikan Dasar Bapak Ibu Silahkan Untuk Melakukan Search Pertama Pada Google Bisa Bapak Ibu Tulis Di Situ Jurnal Dikdas Jurnal Pendidikan Dasar Seperti Itu Nah Ketika Bapak Ibu Selesai Search Akan Muncul Tampilan Pertamanya Seperti Ini Ini Adalah Tampilan Beranda Bapak Ibu Ini Bentuk Tampilan Beranda Depan Jurnal Di Alaman Depan Bapak Ibu Bisa Melihat Deskripsi Jurnal Jurnal Ini Memuat Tentang Artikel Tentang Apa Dan Seperti Itu Siapa Yang Apa Namanya Pengurusnya Dan Artikel Yang Sudah Yang Sebelumnya Sudah Dimuat Juga Bisa Bapak Ibu Lihat Di Sini Mungkin Nanti Sebelum Menulis Artikel Bapak Ibu Ingin Jadi Merujukkan Jurnal Ini Agar Nanti Tersitasi Boleh Baca Dulu Artikel Yang Sudah Ada Dalam Ini Mungkin Nanti Ada Salah Satu Artikel Yang Bisa Bapak Ibu Jadikan Sebagai Rujukan Seperti Itu Nah Untuk Langkah Yang Pertama Itu Silahkan Bapak Ibu Klik Pada Menu Daftar Sebelah Kanan Atas Nah Mungkin Disini Ini Karena Pesertanya Tidak Muncul Kita Coba Salah Satu Ya Ini Kita Coba Ini Adalah Prosesnya Yang Pertama Nama Depan Nama Depan Bapak Ibu Misalnya Namanya Budi Susanto Seperti Itu Budi Susanto Silahkan Diisi Nama Depan Budi Kemudian Nama Belakangnya Susanto Nah Afiliasi Nah Disini Yang Perlu Kami Garis Bawahi Bapak Ibu Pada Afiliasi Ini Sebisa Mungkin Bapak Ibu Tidak Mempersingkat Misalnya SMA 2 Ponorogo Jadi Langsung Ditulis Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ponorogo Misalnya Oh Atau Misalnya Contohnya Contoh Itu Saya Katakan Tadi Karena Kita Ini Lebih Ke Digdas Misalnya Sekolah Dasar Negeri 1 Ponorogo Seperti Itu Kemudian Sebisa Mungkin Afiliasinya Ini Memang Harus Dilengkapi Jadi Ini Untuk Mempengaruhi Bebo Metrik Sekolah Bapak Ibu Juga Kemudian Di Bawahnya Negara Negara Keraikan Bapak Ibu Isi Jika Memang Bapak Ibu Berasal Dari Negara Indonesia Silahkan Dipilih Indonesia Ini Tidak Perlu Diketik Bapak Ibu Tinggal Dipilih Saja Kemudian Lanjut Dengan Email Nah Ini Yang Saya Katakan Tadi Bapak Ibu Sebelumnya Harus Punya Email Ketika Bapak Ibu Sudah Punya Silahkan Bapak Ibu Isi Email Disini Kemudian Di Bawah Nama Pengguna Nah Nama Pengguna Ini Nanti Nanti Akan Digunakan Untuk Proses Login Bapak Ibu Ini Sebagai ID Nanti Jadi Saya Sarankan Ketika Misalnya Nama Bapak Ibu Budi Susanto Silahkan Diisi Dengan Nama Pengguna Ini Budi Susanto Nah Seperti Ini Langsung Jadi Agar Tidak Lupa Nanti Mudah Diingat Kemudian Kata Sandi Ini Privasi Terserah Bapak Ibu Taruh Kata Sandi Seperti Apa Silahkan Yang penting Mudah Diingat Dan Tidak Mudah Lupa Seperti Itu Nah Kemudian Seti terakhir Ada Tiga Poin Yang Harus Bapak Ibu Cek List Yang pertama Saya Setuju Datanya Diambil Dan Disimpan Berdasarkan Perentahan Privasi Ini Adalah Bahasa Dari Sistem OJS Seperti Itu Ya Ini Ketiganya Harus Bapak Ibu Checklist Ketika Salah Satu Tidak Bapak Ibu Checklist Maka Dia Tidak Bisa Kita Daftar Seperti Itu Cek Satu Dua Tiga Nah Kemudian Bidang Minat Nah Karena Kita Tadi Di Atas Kita Cek Juga Kita Misalnya Ingin Menjadi Salah Satu Reviewer Pada Jurnal Ini Di Bawahnya Silahkan Bapak Ibu Tulis Misalnya Pendidikan Fisika Pendidikan Fisika Nah Sudah Ada Ini Tinggal Dipilih Misalnya Minat Bapak Ibu Itu Di Bidang Pendidikan Agama Islam Nah Silahkan Nah Jika Sudah Selesai Coba Dicek Kembali Jika Memang Semua Data Yang Di Input Sudah Sesuai Silahkan Bapak Ibu Pilih Pada Menu Daftar Klik Daftar Nah Ini Karena Saya Contoh Ketika Sudah Selesai Maka Tampilan Selesainya Akan Seperti Ini Bapak Ibu Nah Jika Bapak Ibu Sudah Selesai Tampilannya Akan Seperti Ini Nah Berarti Ini Kita Sudah Selesai Proses Pembuatan Akun Jadi Kita Sudah Sukses Jadi Kita Sudah Punya Akun Dan Sudah Bisa Mengakses Jurnal Seperti Itu Tapi Dengan Catatan Bapak Ibu Disini Sebagai Penulis Atau Author Seperti Itu Nah Untuk Tahapan Step Pertama Ini Sudah Selesai Yang Perlu Bapak Ibu Ingat Adalah Username Tadi Kemudian Dan Password Untuk Kemudian Nanti Untuk Proses Login Kembali Pada Jurnal Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Tahapan Selanjutnya Untuk Proses Submission Nah Sebelum Melakukan Proses Submission Bapak Ibu Sebelumnya Sudah Punya Satu Artikel Artikel Yang Sudah Memenuhi Kriteria Kemudian Mengikuti Gaya Seringkung Jurnal Kemudian Memang Semuanya Sesuai Dengan Template Yang Kita Berikan Kita Berikan Bahasa 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 Inggris Silahkan Pilih Jurnal Bahasa Inggris Ketika Mudah Menggunakan Bahasa Inggris Silahkan Menggunakan Bahasa Inggris Kemudian Langkah Kedua Itu Unggah Naskah Atau Dalam Bahasa Inggris Outload Submission Kemudian Yang Ketiga Masukkan Metadata Atau Insert Metadata Kemudian Yang Keempat Konfirmasi Yang Kelima Langkah Berikutnya Langkah Berikutnya Ini Nanti Akan Kita Jelaskan Seperti Itu Nah Kemudian Yang Pertama Ketika Bapak Ibu Sudah Melakukan Klik Pada Menu Submission Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Ada Enam Poin Disini Sebagai Persyaratan Pengeriman Naskah Keenam Poin Ini Harus Bapak Ibu Checklist Nah Yang Pertama Judul Harus Ringkas Dan To The Point Yang Kedua File Naskah Yang Diserahkan Dalam Format Microsoft Office Nah Tidak Boleh Dalam Format PDF Karena Nantinya Artikel Ini Akan Kita Review Ketika PDF Kita Tidak Bisa Mereview Kemudian Tidak Bisa Mengotak Ketik Artikel Bapak Ibu Jadi Kami Sarankan Memang Wajib Semua Jurnal Memang Harus Menerima Artikel Itu Dalam Bentuk Microsoft Word Seperti itu Jadi Keenam Poin Ini Harus Bapak Ibu Centang Ketika Sudah Bapak Ibu Centang Pada Pada Poin Di Bawah Checklist Itu Terdapat Komentar Untuk Editor Nah Komentar Untuk Editor Ini Boleh Bapak Ibu Isi Boleh Juga Bapak Ibu Kosongkan Jika Memang Perlu Diisi Isinya Apa Isinya Misalnya Bapak Ibu Di sini Menulis Assalamualaikum Kepada Dewan Editor Jurnal Didaktika Saya Dari Sekolah Mana Ini Menerbitkan Artikel Dengan Judul Apa Seperti Itu Setidaknya Ini Perkenalan Jadi Kami Tahu Oh Ini Dari Sekolah Apa Dan Nama Ibu Apa Seperti Itu Nah Ini Jika Diperlukan Tapi Jika Tidak Diperlukan Tidak Apa Nah Kemudian Lanjut Ke Tahapan Selanjutnya Di Bawahnya Akan Terdapat Checklist Narah Hubung Korespondensi Narah Hubung Korespondensi Ini Selakan Bapak Ibu Checklist Dalam Berkait Naskah Ini Nah Ketika Nanti Naskah Sudah Bapak Ibu Summit Nanti Ada Proses Koreksi Dan Segala Macam Jadi Kami Tim Pengurus Akan Menghubungi Bapak Ibu Melalui Email Seperti Itu Jadi Bapak Ibu Checklist Kemudian Yang Di Bawahnya Ada Pernyataan Hak Cipta Ini Bapak Ibu Baca Dan Pahami Kemudian Di Bawahnya Harus Diceklist Nah Disini Harus Diceklist Artian Ketika Bapak Ibu Melakukan Plagiasi Ini Sudah Bapak Ibu Janjikan Bahwasannya Bapak Ibu Bebas Dari Plagiasi Seperti Itu Karena Setiap Artikel Yang Bapak Ibu Submit Sebelum Terbit Malah Sebelum Kami Lakukan Review Itu Artikel Akan Kami Cek Terlebih Dahulu Jadi Untuk Melihat Sebuah Artikel Itu Berapa Persen Tingkat Artikel Pasti Ada Plagiasi Tapi Kita Berikan Berapa Persen Batas Maksimal Plagiasinya Nggak Mungkin Artikel Nggak Ada Plagiasi Karena Di Dalamnya Terdapat Teori Tori Dari Orang Lain Seperti Itu Oke Kemudian Jika Sudah Kemudian Silahkan Klik Simpan Dan Lanjutkan Nah Setelah Itu Kemudian Untuk Proses Selanjutnya Ini Sudah Masuk Pada Step 2 Step Unggah Naskah Nah Di Sini Ada Berapa Pilihan Di Sini Ada Text Artikel Research Instrument Research Material Dan Segala Macam Nah Di Sini Bapak Ibu Silahkan Pilih Text Artikel Seperti Itu Jadi Ketika Kita Pilih Text Artikel Nanti File Yang Di Upload Yang Dibaca Adalah Microsoft Word Atau Dokumen Seperti Itu Kemudian Jika Sudah Selesai Tampilannya Akan Seperti Bawah Ini Pada Menu Sebelah Kanan Akan Muncul Menu Unggah File Nah Silahkan Bapak Ibu Klik Kemudian Unggah Salah Satu File Yang Sudah Bapak Ibu Siapkan Tadi Artikel Jika Sudah Selesai Maka Tampilan Akan Seperti Ini Nah Ketika Seperti Ini Silahkan Bapak Ibu Pastikan Kembali Nama File Yang Bapak Ibu Siapkan Tadi Sudah Sesuai Apa Belum Ketika Disini Nama File Berbeda Nah Berarti Ada Kesalahan Dalam Proses Melakukan Upload Tadi Jika Memang Semua Sudah Dan Sudah Oke Kemudian Bapak Ibu Klik Lanjutkan Seperti Itu Kemudian Setelah Proses Itu Akan Muncul Tahapan Seperti Ini Nah Ini Juga Untuk Periksa Perincian Data Ini Memang OJS Betul-betul Teliti Dia Jangan Ada Kesalahan Di Akhir Jadi Berulang Kali Diingatkan Apakah Betul Ini File Yang Anda Anda Submit Seperti Itu Jadi Biar Tidak Ada Kesalahan Di Akhir Nanti Sehingga Naskah Ibu Tertolak Sudah Capek Ibu Mempersiapkan Naskah Rupanya Yang Dimasukkan Itu Data Kosong Seperti Itu Nah Kemudian Jika Sudah Selesai Klik Lanjutkan Nah Pada Menu Konfirmasi Step Ketiga Ini Bapak Ibu Silahkan Ini Suplementary File Pendukung Misalnya Artikel Bapak Ibu Itu Hasil Dari Penelitian Nah Untuk Apa File Pendukung Ini Untuk Meyakinkan Editorial Tim Bahwa Memang Betul Betul Artikel Bapak Ibu Itu Hasil Dari Penelitian Nah Jadi Di Dalam File Ini Terserah Bapak Ibu Memasukkan Ini Foto Dari Penelitian Ini Hasil Olah Data SPSS Dan Segala Macam Ya Silahkan Ini Terserah Ketika Bapak Ibu Tidak Ingin Meyakinkan Ya Dikosongkan Juga Tidak Masalah Nah Nah Kemudian Jika Sudah Selesai Nah Tampilannya Seperti Ini Diingatkan Kita Kembali Bahwasannya Kita Sudah Melakukan Unggah Naskah Tadi Kemudian Simpan Dan Lanjutkan Nah Simpan Dan Lanjutkan Kita Akan Melangkah Ke Step Berikutnya Yaitu Masukkan Metadata Nah Pada Step Ketiga Masukkan Metadata Ini Isian Seluruh Kelengkapan Metadata Antara Lain Yang Pertama Judul Naskah Jika Ada Jika Tidak Juga Dikosongkan Tidak Apa-apa Kemudian Asrak Nah Asrak Juga Ini Salah Satu Komponen Wajib Dalam Sebuah Artikel Nah Perlu Diingat Bapak Ibu Semua Bagian Yang Diberikan Tanda Bintang Merah Itu Wajib Diisi Tidak Boleh Dikosongkan Ketika Bapak Ibu Tidak Mengisi Salah Satu Maka Tidak Bisa Melanjutkan Ke Next Step Seperti Itu Nah Kemudian Ini Tampilannya Untuk Proses Memasukkan Metadata Itu Ini Di Belakang Judul Ada Prefix Prefix Ini Dikosongkan Ini Adalah Gelar Jadi Tidak Perlu Dan Ini Juga Tidak Diberikan Bintang Nah Judul Silahkan Isi Judul Judul Lengkap Judul Full Judul Lengkap Kemudian Di bawahnya Subjudul Yang Saya Katakan Tadi Jika Tidak Ada Juga Tidak Masalah Tidak Apa-apa Kemudian Asrat Nah Asrat Tidak Perlu Diketik Lagi Bapak Ibu Kalau Diketik Mungkin Cukup Memakan Waktu Silahkan Buka File Artikel Bapak Ibu Kemudian Copy Pastikan Kemari Tidak Ada Masalah Boleh Copy Paste Kemari Karena Memang Dari Artikel Kita Kalau Diketik Lama Sekali Nah Selanjutnya Nah Ini Memiliki Lebih Dari Satu Orang Penulis Maka Setiap Penulis Harus Terdaftar Pada OJS Nah Ketika Tidak Terdaftar Maka Rugilah Penulis Kedua Di Artikel Ada Nama Penulis Kedua Tapi Secara Sistem Tidak Ada Seperti Itu Jadi Pada Google Apa Namanya Pada Webometrik Dan Segala Macam Pada Ini Tidak Masuk Nanti Ke Penulis Kedua Nah Silakan Bapak Ibu Klik Di Sini Add Contributor Isikan Data Penulis Kedua Seperti Itu Biar Nanti Tidak Rugi Dari Penulis Kedua Biar Secara Otomatis Tersinkron Ke Google Scholar Seperti Itu Kemudian Jika Sudah Selesai Silakan Scroll Ke Bawah Kemudian Klik Simpan Dan Lanjutkan Nah Ini Adalah Step Terakhir Untuk Proses Upload Metadata Seperti Itu Konfirmasi Terakhir Jika Memang Semua Yang Kita Masukkan Tadi Kita Menganggap Sudah Betul Tidak Ada Kesalahan Dan Memang File-filenya Sudah Betul Segala Macam Ini Step Terakhir Silakan Bapak Ibu Selesaikan Dan Kirim Naskah Seperti Itu Jadi Ketika Sudah Ini Maka Bapak Ibu Bisa Kembali Ke Beranda Kemudian Melihat Kondisi Naskah Sudah Ketahapan Apa Di Situ Nanti Bapak Ibu Lebih Jelasnya Ini File Bahan Ini Akan Kami Bagikan Lalu Pesan Chat Disitu Kemudian Saya Akan Mencoba Membuat Semacam Tutorial Di video Juga Nanti Mungkin Bisa Nanti Kami Bagikan Ke Apa Pada Pauja GTK Adik Das Mungkin Nanti Akan Dibagikan Pada Bapak Ibu Jadi Yang Masih Pemingan Bagaimana Cara Melakukan Submission Bagaimana Cara Membuat Sebuah Akun Jadi Nanti Akan Kami Coba Membuat Dalam Bentuk Video Jadi Untuk Lebih Memudahkan Jadi Bisa Dipause Nanti Disitu Oh Ini Sampai Tahapan Ini Dipause Nanti Kemungkinan Akan Kami Keluarkan Di Youtube Education Zone Indonesia Baik Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Berhadir Pada Hari Ini Sekian Dari Saya Irma Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Selanjutnya Kami Kembalikan Kepada Bu Emi Ya Baik Assalamualaikum Baik Terima kasih Kami Ucapkan Kepada Pak Irman Ya Kepada Teman-teman Bapak Ibu Guru Semuanya Tadi Setelah Kita Dengarkan Bersama Penyampaian Materi Dari Dewan Redaksi Para Bapak Narasumber Jadi Kami Langsung Saja Mempersilahkan Untuk Sesi Ini Adalah Kita Sesi Diskusi Bapak Ibu Jadi Bagi Bapak Ibu Masih Ada Pertanyaan Atau Hal-hal Apa Yang Masih Bingu Kami Persilahkan Bapak Ibu Untuk Menanyakan Dengan Menuliskan Pertanyaan Bapak Ibu Di Kolonuki NPA Dan Nanti Kami Akan Bahas Bersama-sama Dengan Para Narasumber Mungkin Sini Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Ya Pak Wala Belum Banyak Jadi Langsung Saja Saya Mencoba Membacakan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Guru Yang Sudah Masuk Mungkin Masih Ada Beberapa Hal Yang Belum Jelas Jadi Dapat Dipertanyakan Kembali Di Dalam Sesi Ini Yang Pertama Pak Dari Ibu Dwi Ulan Respati SMPN 1 Sumedang Menanyakan Berapa Jumlah Minimal Referensi Yang Digunakan Itu Pertanyaan Pertama Mau Langsung Saja Atau Kita Tiga Pertanyaan Bagaimana Pak Pak Irman Pak Tabreni Ya Boleh Boleh Langsung Referensi Itu Makin Banyak Makin Bagus Tapi Standar Untuk Jurnal Itu Rata-rata Antara 15 Sampai Dengan 20 Dan Ada 20 25 Tergantung Jadi Untuk Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ini Kita Patoknya Antara 15 Sampai 20 Boleh Itu Standarnya Dia Makin Banyak Makin Bagus Tapi Dengan Catatan Referensi Yang Dicantumkan Di Daftar Pustaka Tersebut Itu Ada Di Dalam Artikel Bukan Bukan Hanya Diambil Judul Buku Kemudian Ditempatkan Di Daftar Pustaka Jadi Bukan Hanya Sekedar Penempatan Nama Tapi Memang Betul-betul Ada Dikutip Nah Sedangkan Standar Untuk Jurnal Itu Rata-ratanya Itu Antara 20 25 Gitu Bu Emi Jawabannya Sejelas Apa yang Tadi Ditanyakan Oleh Ibu Dilan Jadi Untuk Referensinya Itu Minimal 20 Tapi Sudah Masuk Dalam Artikel Seperti Itu Baik Langsung Saja Pertanyaan Yang Keduanya Kita Sampaikan Kepada Bapak Narasumber Pertanya Pertanya Dari Ibu Seri Nurbaya Apakah Artikel Yang Dikirimkan Harus Melalui Penelitian Terlebih Dahulu Dan Bagaimana Cara Mengirimkannya Nah Sebenarnya Tadi Sudah Apa ya Kalau Untuk Yang Bagian Proses Submit Sudah Disampaikan Oleh Pak Irman Tapi Mungkin Ini Bagian Awalnya Ini Apakah Harus Melalui Penelitian Dipersilahkan Oleh Bapak Narasumber Kita Dari Pak Irman Pak Tabrani Ataupun Pak Ramzi Untuk Lebih Menjelaskannya Lagi Pak Boleh Kita Coba Bantu Jadi Untuk Artikel Tersebut Artikel Seperti Yang Di awal Itu adalah Memang Artikel Ilmiah Bukan Artikel Alamiah Dalam Artian Bukan Artikel Apa Namanya Selainya Asal Jadi Jadi Lebih Bagus Memang Itu Artikel Yang Berdasarkan Dari Hasil Penelitian Nah Memang Di Dapodoman Kita Ada Dia Boleh Artikel Dari Penelitian Kemudian Hasil Pemikiran Artinya Bukti Kita Tidak Tidak Melakukan Penelitian Lapangan Tapi Kita Melakukan Penelitian Pustaka Tapi Ataupun Kita Mencoba Membuat Sebuah Ulasan Buku Berdasarkan Pemikiran Pemikiran Itu Boleh Dijadikan Sebagai Sebuah Artikel Artinya Nanti Literature Review Tapi Kalau Memang Misalnya Ada Artikel Dalam Bentuk Penelitian Itu Lebih Diutamakan Itu Lebih Bagus Karena Kenapa Hasilnya Itu Lebih Novelty Artinya Penelitian Itu Memang Sudah Dilakukan Dan Dia Udah Mendapatkan Hasil Bukan Hanya Menjadi Speaker Dari Dari Pernyataan Orang Lain Ataupun Dari Hasil Kajian Literatur Tapi Memang Artikel Memang Pure Dari Dirinya Sendiri Sudah Jelas Tadi Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Tabreni Bu Sinurbaya Baik Bapak Ibu Sekalian Waktu Kita Masih Lumayan Karena Kita Berakhir Nanti Sampai Jumlah Atau Saya Jawab Aja Bu Emi Disini Disini Dari Pak Mosin Disini Beliau Bertanya Template Yang Disediakan Adalah Untuk Hasil Penelitian Bagaimana Template Untuk Hasil Kajian Literatur Yang Lain Terima Kasih Disini Nah Disitu Memang Disediakan Oleh Dikdas Template Dalam Bentuk Hasil Penelitian Karena Kenapa Karena Mau Kita Menulis Dalam Bentuk Literatur Pun Dia Tetap Format Dalam Format Penelitian Karena Template Yang Kita Gunakan Itu Format Imret Jadi Ada Introduction Method Imret Imret Itu Adalah Template Yang Digunakan Di Seluruh Dunia Dan Kita Tidak Apa Namanya Bukan Template Yang Ini Khusus Bagaimana Untuk Kita Sediakan Untuk Literatur Tidak Tetapi Di Dalam Kajian Literatur Itu Juga Ada Bagaimana Pendekatan Ataupun Bagaimana Metode Kita Mengkaji Pemikiran Tersebut Sebenarnya Itu Juga Ada Teknisnya Dan Itu Bisa Kita Tempatkan Di Metode Kajian Kita Sedangkan Hasilnya Itu Di Pembahasan Kita Sebenarnya Sama Tidak Ada Cuma Bedanya Itu Ada Yang Bergabungkan Nanti Ada Yang Menggabungkan Antara Hasil Dan Pembahasan Jadi Dia Sekaligus Jadi Jika Mau Digabungkan Antara Hasil Dan Pembahasan Boleh Tetapi Harus Jelas Kita Bisa Bisa Dilihat Yang Mana Hasilnya Dan Yang Mana Pembahasannya Sedangkan Dari Pertanyaan Ibu Ma'afirah Bagaimana Jika Tulisan Pendidikan Dasar Setingkat SMP Namun Pada Sekolah Luar Biasa SLB Apakah Masuk Dalam Ruang Lingkup Jurnal Boleh Silahkan Ruang Lingkup Jurnal Itu Dapat Diakses Dapat Dibaca Di Fokus Dan Ruang Lingkup Jurnal Kita Jadi Disini Jurnal Ruang Lingkup Kajian Di Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ini Adalah Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah Pengawas Sekolah Dan Pemerhati Pendidikan Itu Meliputi Desain Pembelajaran Pengembangan Bahan Pembelajaran Apa Namanya Mohon maaf Sebentar Saya Kasih Nampak Ada Metode Pembelajaran Kemudian Model Pembelajaran Ada Media Pembelajaran Strategi Pendekatan Evaluasi Kurikulum Supervisi Supervisi Akademik Disini Ada Supervisi Managerial Kewirausahan Penelitian Dan Pengembangan Kemudian Manajemen Sekolah Nah Ini Silahkan Ini adalah Ruang lingkup Sebagaimana Yang Dijelaskan Di dalam Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Jadi kita Ikuti aja Kalau misalnya Kita Misalnya Dari SMP Tadi Sekolah Luar Namun Pada SMP SLB Jadi Kita Disesuaikan Saja Yang mau Dikaji Itu bagaimana Desen Pembelajaran Misalnya Berarti Desen Pembelajaran Tentang Bagaimana Desen Pembelajaran Terhadap Anak Luar Biasa Misalnya Ataupun Bagaimana Strategi Pembelajaran Untuk Anak Yang Luar Biasa Ataupun Bagaimana Evaluasi Pembelajaran Di Sekolah Luar Biasa Yang penting Tingkat Dasar Iya Yang penting Tingkat Dasar Nah Kemudian Apa Namanya Terkait Dengan Ini Mana Tadi Sudah hilang Pula pertanyaan Lagi Pak Wahyu Oh iya Ini Pak Agus Pak Wahyu PPT dari Narasumber Akan di-share Di mana ya Di Mas Dakroni Sudah dikirimkan Ke Mas Dakroni Nanti insya Allah Di-share Ke Bapak Ibu Semuanya Kemudian Dari Pak Agus Sukanto Di sini Penelitian Berapa tahun Terakhir Yang boleh Dikirimkan Tiga tahun Terakhir Itu Bagus Pak Kalau misalnya Kita mau Kirim Lima tahun Yang terakhir Artinya Kalau memang Hasilnya tersebut Dalam bentuk Kuantitatif Maka itu Islahnya Sudah Kadalu Warsa Jadi Kecuali Kita mengirimnya Yang kualitatif Dalam bentuk Narasinya Tapi Bagusnya Artikel Itu paling lama Dalam Tiga tahun Terakhir Itu boleh Tapi kalau Sebenarnya Yang paling Bagus Itu adalah Hari ini Tahun ini Kita melakukan Penelitian Selesai Tahun ini Kita kirimkan Ke jurnal Bisa saja Nanti Jurnal itu Dipublikasikannya Kapan Karena ada Mata Brani Mohon izin Tiga tahun Terakhirnya ini Terhitung dari Tahun 2018 Atau 2017 Enggak Gini Gini Bu Maksudnya Artinya Paling Berapa tahun Terakhir Jadi kalau Mau dikirimkan Itu Dalam Tiga tahun Terakhir Itu boleh Artinya Dalam Tiga tahun Terakhir Cuma Permasalahannya Di sini Adalah Takutnya Nanti Ketika Penelitian Itu Dalam Tiga tahun Terakhir Ada Penelitian Yang Dalam Satu Tahun Terakhir Nah Otomatis Pasti Akan Dijadikan Prioritas Karena Kenapa Dia lebih Yang Maksimalnya Tahun 2018 Ya Pak Itu yang Sudah Bahkan Maksudnya Kalaupun Dikirim Itu Nanti Pasti Akan Ada Prioritas Untuk Yang Lebih Novelty Artinya Lebih Novelty Yang Lebih Terbaru Karena Bisa Saja Kita Ngirim Penelitian Kita Ini Memang Tahun 2020 Dah Kita Kirimkan Ke Sebuah Jurnal Misalnya Ataupun Ke Jurnal Didaktika Langsung Kita Kirimkan Nah Kan Belum Tentu Nanti Setelah Direview Langsung Dimuat Gitu Di Edisi Awal Bisa Saja Di Edisi Akhir Jadi Panjang Waktunya Itu Udah Jalan Satu Tahun Juga Misalnya Kita Terima Ini Kita Gak Dimuat Di Edisi Maret Misalnya Tetapi Kita Akan Dimuat Di Edisi November Artinya Kita Kirim Di Januari Tapi Dimuatnya Di November Kan Bisa Saja Ini Sudah Makan Waktu Satu Tahun Sudah Nambah Satu Tahun Lagi Nah Makanya Itu Lebih Bagus Itu Memang Penelitian Yang Dilakukan Sekarang Itu Kalau Dalam Bentuk Kuantitatif Itu Dilakukan Sekarang Kemudian Dikirim Dan Dikirimkan Sekarang Untuk Dipublikasikan Kecuali Penelitian Yang Lama Itu Boleh Dalam Bentuk Kualitatif Jadi Nanti Narasinya Yang Beda Bagaimana Gimana Ada Tambahan Untuk Artikel Untuk Halaman Artikel Itu Disini Kita Tidak Membatasi Halaman Bapak Ibu Semuanya Disini Kita Tidak Membatasi Halaman Di Jurnal Didaktika Tapi Disini Kita Membatasi Kata Jadi Panjang Tulisan Disini Untuk Jurnal Didaktika Minimal 5.000 Kata Dan Maksimal 7.000 Kata Atau 5.000 Sampai Dengan 7.000 Kata Jadi Siapa Tau Nanti Disitu Ternyata Gak ada Gambar Ataupun Tabel Sama Sekali Bisa Jadi 10 Halaman Nah Ternyata Disitu Banyak Tabel Banyak Grafik Banyak Gambarnya Bisa Jadi Sudah Jadi 15 Halaman Yang Penting Katanya Yang Dilihat Jadi Kata 5.000 Sampai Dengan 7.000 Kata Itu Termasuk Tag Dalam Tabel Gambar Catatan Referensi Dan Lampiran Lainnya Untuk Publikasi Kecuali Biodata Bapak Ibu Misalnya Ternyata Tiba-tiba Ada Keselip Biodata Disitu Itu Gak Dihitung Bisa Dipilah Oleh Redaksi Ada Pertanyaan Yang Lain Sebentar Apa Namanya Bu Ini Pak Sigit Pak Sigit Suryono Format Untuk Template Yang Bukan Dari Hasil Penyeleset Seperti Yang Dimainkan Oleh Bapak Tadi Seperti Apa Misalkan Berbasis Pemikiran Keperstakaan Itu Sudah Kita Jawab Tadi Kemudian Ada Kemudian Dari Ibu Seri Dewi Ini Pertanyaan Untuk Pak Irman Abstrak Yang Dikopas Baik Baik Saya Bantu Jawab Untuk Pertanyaan Dari Ibu Sri Dewi Murwaningsih Dari SD Suru Bendu Prung Luang Beduyu Nah Abstrak Yang Dikopas Tadi Yang Berbahasa Indonesia Atau Bahasa Inggris Ya Untuk Ibu Sri Karena Pada Dasarnya Sesuai Dengan Template Jurnal Kita Itu Menggunakan Abstrak Dua Bahasa Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Jadi Pada Sistem OJS Juga Menggunakan Dua Bahasa Nah Dua Bahasa Jadi Yang pertama Kopas Dalam Bahasa Indonesia Kemudian Di bawahnya Kopas Dalam Bahasa Inggris Seperti Itu Judul Seperti Itu Juga Ada Dua Bahasa Mungkin Sudah Terjawab Bu Sri Dewi Terima Kasih Kemudian Ada Pertanyaan Dari Bu Nur Baiti Abdullah Buk Nur Baiti Abdullah Bagaimana Cara Ketika Kita Membuat Artikel Referensi Atau Sumbernya Dari Mana Nah Kalau Ini Pelatihan Khusus Ataupun Workshop Lain Ini Bu Emi Ini Mungkin Bisa Difasilitasi Untuk Workshop Penulisan Ilmiah Langsung Ini Kemarin Yang Pernah Juga Coba Taberni Bicarakan Sama Pak Romy Mas Dakroni Kemarin Itu Termasuk Ada Pak Anas Juga Itu Nanti Insyaallah Bapak Ibu Semuanya Itu Nggak Akan Lama Lagi Mungkin Dalam Bulan Ini Nanti Ada Akan Kita Share Slayernya Ke Mas Dakroni Yang Bisa Dibagikan Ke Bapak Ibu Semua Tentang Penulisan Artikel Ilmiah Untuk Jurnal Jadi Jurnal Diktika Juga Yang Akan Membuatnya Nanti Akan Kita Ini Insyaallah Itu Pak Irman Yang Dekatannya Dari Education Zone Indonesia Nggak Tau Di Channel Youtube Pak Irman Kayaknya Jadi Nanti Insyaallah Sedangkan Yang Tadi Yang Kita Jelaskan Sedikit Memang Ada Jadi Bagaimana Cara Kita Membuat Artikel Referensi Dan Sumber Dari Mana Kalau Kita Membuat Artikel Sepintas Saya Jelaskan Bapak Ibu Semuanya Itu Yang Paling Penting Adalah Apa Yang Kita Pikirkan Itu Sebagaimana Yang Saya Katakan Tadi Adalah Masalahnya Itu Apa Yang Kita Angkat Novelty Itu Punya Novelty Nggak Kebaruannya Sedangkan Referensi Atau Sumbernya Dari Mana Kita Bisa Mengambil Dari Buku Jurnal Tapi Lebih Bagus Itu Dari Jurnal Makin Banyak Jurnal Yang Kita Kutip Itu Makin Bagus Artikel Kita Sedangkan Tekniknya Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Mandeli Atau Zetero Nanti Nanti Pasti Ada Yang Nanya Lagi Bagaimana Cara Menggunakan Aplikasi Mandeli Ini Bu Emi Sedikit Penambahan Bu Emi Berkenaan Dengan Pengambilan Referensi Atau Rujukan Itu Diharapkan Rujukannya Dari Jurnal Dan Publikasi Yang Terbaru Publikasi Karya Dari Artikel Jurnal Yang Terbaru Dan Bapak Ibu Peserta Harapannya Bisa Mengunjungi Jurnal Diktika Pendidikan Dasar Dan Menjadikan Sebagai Sumber Rujukan Agar Citasi Kita Bisa Meningkat Saya Pikir Itu Ya Secara Tidak Sering Membiasakan Untuk Bapak Ibu Guru Untuk Sering Membaca Apalagi Mencap Jurnal Jurnal Terbitan Terbaru Ya Ya Baik Dilanjutkan Kalau tadi Pertanyaan Dari Pak Abdul Aziz Sebenarnya Sudah terjawab Bapak Narasumber Berapa minimal Halaman yang Harus dikirim Jadi Bukan Berdasarkan Halaman Bapak Ibu Tadi Sudah Disampaikan Pata Berani Jadi Dari Jumlah Katanya 5.000 Minimal Sedang 7.000 Kata Atau Mungkin Mau Diperjelas Lagi Pata Berani Karena Masih Ada Pertanyaannya Ya Pak Tab Berani Pak Irman Atau Pak Ramzi Ya Silahkan Pak Ramzi Ya Ini Pertanyaan Tadi Pak Abdul Aziz Sebenarnya Sudah Dijawab Di Awal Tapi Kalau Mau Dikonfirm Lagi Dipersilakan Atau Kita Mau Lanjut Langsung Ke Pertanyaan Selanjutnya Dari Ibu Sita Umas Sita Bagaimana Boleh Boleh Pts Penelitian Tindakan Sekolah Tentang Managerial Maupun Akademik Dalam Bantu Artikel Yang Dilakukan Oleh Pengawas Sekolah Dikirimkan Ke Jurnal Boleh Sangat Boleh Karena Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Ini Seperti Yang Kita Sampaikan Sebelumnya Ini Adalah Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru Kepala Sekolah Pengawas Sekolah Pengawas Sekolah Dan Pemerintah Pendidikan Nah Disini Semua Bisa Jadi Apakah Itu Kepala Sekolah Silahkan Pengawas Sekolah Silahkan Membuat Tentang PTS Silahkan Membuat PTK Silahkan Dan Itu Boleh Dikirimkan Dengan Catatan Jangan PTK Ataupun PTS Yang dikirim Tetapi Yang dikirimkan Itu Adalah Artikel Yang sudah PTS Ataupun PTK Yang sudah Di format Dalam Bantu Artikel Sesuai Dengan Template Dan Gaya Selingkung Jurnal Didaktika Ataupun Teknik Penulisan Yang ada Di dalam Jurnal Didaktika Ini Silahkan Sudah Jelas Pertanyaan Dari Ibu Sita Masih Ada Waktu Kurang Lebih 25 Menit Lagi Masih Banyak Pertanyaan Tapi Pertanyaan Terakhir Saya Tidak Bisa Jawab Pertanyaan Terakhir Saya Tidak Bisa Jawab Apakah Guru TK Boleh Mengirim Artikel Yang Burini Marlina Apa Christina Tri Suprihan Apakah Guru TK Boleh Mengirim Artikel Pendidikan Dasar Gak Sebenarnya Gini Ini kan Jurnal Kita Pendidikan Dasar Mungkin Rumah Bukan Untuk Jurnal Didaktika Kita Boleh Saja Cuman Mungkin Tidak Tidak Untuk Bagian Jurnal Ini Seperti Itu Mungkin Kita Menghususkan Untuk Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar Sedangkan Guru TK Ada Direktorat PAUD Jadi Mungkin Insyaallah Direktorat PAUD Sendiri Mudah-mudahan Ada Yang Mewadahi Untuk Pengiriman Jurnal Yang Terkait Dengan Guru TK Ataupun Guru PAUD Kita lebih Menghususkan Untuk Pendidikan Dasar Untuk Jurnal Didaktika Kita Seperti Sama Kayak Tadi Ada Menanyakan Untuk Direktorat Pendidikan Fokus Menengah Tapi Kalau SLB Untuk Tingkat Pendidikan Dasar Oke Tapi Kalau Untuk Pendidikan Menengah Seperti SMK Ataupun SMA Kejuruan Itu Tidak Termasuk Dalam Wadah Jurnal Didaktika Untuk Pendidikan Dasar Yang Kita Sedang Bicarakan Ini Bapak Ibu Baik Kalau Pertanyaan Dari Guru Marina Belum Kita Jawab Mungkin Ini Ada Sedikit Bu Kristina Tadi Apa Saja Yang Menyebabkan Artikel Tertolak Salah Satu Yang Menyebabkan Artikel Tertolak Tidak Mengikuti Ketentuan Penulisan Pada Jurnal Tersebut Itu Yang Paling Utama Yang Pertama Yang Pertama Dilihat Oleh Editor Jurnal Itu Adalah Gaya Selentuhnya Sudah Mengikuti Atau Belum Sudah Sesuai Dengan Tempetnya Atau 18 Kemudian Baru Nanti Dilihat Dari Konten Jadi Konten Itu Yang Akan Melihat Review Tapi Kalau Editor Dia Begitu Melihat Artikelnya Yang Pertama Adalah Di Screening Plagiasi Kalau Memang Karena Plagiasi Kita Kalau Tidak Salah Berapa 30 Atau 25 20 Ya Bu Isti Mungkin Ada Saya Lupa Kemarin 20 25 Tapi Ada Dipudomannya Ada Dipudomannya T20 T25 Itu Maksimal Sekali Nah Kemudian Dari Situ Kemudian Baru Dilihat Oleh Editor Tentang Teknik Penulisan Sama Gaya Selingkung Dan Tempet Nah Itu Dari Situ Kalau Memang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Jurnal Maka Itu Di Reject Dari Awal Itu Akan Ditolak Dari Awal Tanpa Dilanjutkan Jadi Saya sarankan Bapak Ibu Semuanya Itu Untuk Mengirimkan Artikelnya Itu memang Sudah sesuai Dengan Format Jurnal Didaktika Nah Disini Kita ada Apa namanya Disitu kan Ada Kita Ini Mungkin Bapak Ibu Semuanya Kelihatan Ini Ada Jurnal Template Disini Ini Silahkan Di Download Aja Diklik Ini Langsung Kedownload Kita Klik Ini Itu Langsung Kedownload Itu Langsung Kedownload Itu Adalah Template Jadi Bapak Ibu Semuanya Tinggal Ngetik Aja Jadi Tinggal Diketik Disini Mohon Maaf Sebentar Jadi Ini Contohnya Nah Jadi Tinggal Diketik Aja Ini Bapak Ibu Sudah Download Semuanya Ini Tinggal Diketik Misalnya Judulnya Apa Disini Jadi Kemudian Penulis Pertama Siapa Penulis Kedua Siapa Kalau Memang Ada Penulis Ketiga Tambah Lagi Penulis Ketiga Kemudian Afiliasinya Seperti Dilelaskan Oleh Pak Ramzi Tadi Sama Pak Irman Di Afiliasi Ini Kita Tulis Disini Nama Sekolah Misalnya Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Pertama SMP Ataupun Sekolah Dasar Negeri Satu Majalengka Kemudian Abstrak Jadi Bapak Ibu Tinggal Ini Ini Dihapus Saja Misalnya Langsung Apa Namanya Penelitian Ini Bertujuan Langsung Aja Disitu Terus Keywordnya Disini Sudah Keyword Satu Misalnya Pendidikan Keyword Kedua Kimia Ataupun Karakter Misalnya Dan lain Sebagainya Ini Abstrak Bahasa Indonesia Sedangkan Di Pendahuluan Ini Tinggal Di Delete Bapak Ibu Ambil Ini Kemudian Di Delete Langsung Saran Saya Waktu Ngedelete Jangan Habis Ke Titik Misalnya Ada Tinggal Titik Satu Tinggal Titik Satu Kenapa Tinggal Titik Satu Biar Bapak Ibu Formatnya Masih Sama Dan Gak Berubah Jadi Langsung Aja Misalnya Pendidikan Pendidikan Merupakan Merupakan Apa Dan lain Sebagainya Jadi Kita Bisa Nulis Disini Termasuk Di Metode Metode Gitu Jadi Otomatis Dia rapi Sendiri Nah Jika Disini Ibu Mau Ternyata Dihasil Seperti Review Tadi Hasil Dan Pembahasan Jadi Hasil Ini Gak Mau Dipisahkan Jadi Boleh Kalau Salah Ini Digabungkan Jadi Karena Mungkin Penelitiannya Tadi Apa namanya Kajian Literatur Ataupun Kepustakaan Jadi Gak Usah Dibuat Aja Hasil Maksudnya Langsung Jadi Hasil Dan Pembahasan Jadi Biasanya Kan Begitu Nah Pembahasannya Gak ada lagi Karena Udah Digabungkan Oke Bok Emi Ada lagi Bok Emi Iya Boleh Saya lanjutkan Bok Emi Ya Disini Ada Pertanyaan Dari Siapa Ini Bapak Galaxy J6 Ini Nama Api Karena Gak Di Reset Namanya Jadi Apakah Referensi Penelitian Mengharuskan Ada Dari Jurnal Daktika Nah Saya jawab Disini Tidak Harus Bapak Ibu Disarankan Ada Tapi Ketika Memang Semua Artikel Yang Sudah Ada Di Jurnal Daktika Tidak Mengenai Dengan Judul Bapak Ibu Ya Tidak Harus Dipaksakan Harus Ada Seperti Itu Nah Disarankan Ada Ketika Itu Tidak Ada Juga Gak Apa-apa Ya Kemudian Untuk Pertanyaan Selanjutnya Di Dari Pak Tundung Pak Tundung Memolu Kalau Membuat Artikel Tentang Aplikasi Menggunakan Bahasa Pemograman Apakah Bahasa Pemograman Tersebut Dituliskan Di Artikel Atau Tidak Nah Untuk Pak Tundung Ya Boleh Pak Tundung Silahkan Karena Bahasa Pemograman Seperti Bahasa HTML MSQL Silahkan Silahkan Karena Ketika Bahasa Itu Tidak Ditulis Maka Artikel Itu Tidak Ada Isi Karena Ini Tentang IT Kemudian Lanjut Pertanyaan Dari Bapak Ibu Tentang Di Dalam Artikel Apa Boleh Memuat Gambar Foto Penelitian Bukan Hanya Tulisan Saja Nah Ini Perlu Kita Tegaskan Ini Foto Tentang Apa Kalau Misalnya Foto Tentang Bukti Bapak Ibu Melakukan Penelitian Misalnya Foto Ini Tidak Perlu Karena Ini Artikel Ilmiah Seperti Itu Tapi Kalau Foto Yang Berkenaan Dengan Materi Artikel Silahkan Tapi Ketika Foto Tidak Menunjukkan Materi Artikel Itu Tidak Perlu Itu Hanya Perlu Ketika Bapak Ibu Melakukan Submission Tidak 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 Bapak-Ibu, ada pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Agus Sukamto. Berapa jumlah artikel yang bisa dimuat dalam Jurnal Didaktika tahun ini? Jurnal Didaktika setiap edisinya menerbitkan 15 artikel, Bapak-Ibu. Dan nantinya mungkin kita akan bisa tingkatkan. Tapi untuk sementara, sampai dengan di edisi nanti 2021, edisi sebelumnya itu 15 artikel di 2020, sampai dengan 2021 nanti kita akan menerbitkan setiap edisinya 15 artikel. Jadi setiap edisi, jumlah artikel yang diterbitkan itu 15 artikel. Nanti di tahun-tahun berikutnya, ada kemungkinan memang itu akan meningkat. Tapi kita ikuti dulu di tahun 2021 dengan ketentuan itu, bahwa ada 15 artikel yang kita terbitkan. Pak mohon dari Pak Sutris ini, Pak buat di sini, atau saya harus membuat yang belum dipublikasikan. Bagaimana memulai yang terbaik. Yang perlu Bapak-Ibu ingat bahwa Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar, itu adalah jurnal yang menerbitkan karya ilmiah dalam bidang pendidikan dasar, yang berasal dari guru dan tenaga pendidikan lainnya. Tenaga administrasi sekolah misalnya, tenaga laboratorium, tenaga persakaan, serta pemerhati pendidikan dasar. Sejauh kemudian, sejauh karya ilmiah Bapak-Ibu yang ingin dimasukkan, yang disubmit dalam Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar, itu tidak keluar dari skupnya, dari cakupannya. Cakupan Pendidikan Dasar itu meliputi dari desain pembelajaran, pengembangan bahan pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, kulikudum pembelajaran, supervisi akademik, supervisi manajerial, kewirausahaan, penelitian, dan pengembangan manajemen sekolah. Ada 14 cakupan yang kemudian akan diterbitkan di Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar. Sejauh Bapak-Ibu tidak keluar daripada skup itu, maka Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar akan menerbitkan karya Bapak-Ibu sesuai dengan rekomendasi dari reviewer jurnal ini. Saya pikir demikian Bapak-Ibu, boleh saja. Dan yang perlu Bapak-Ibu ingat, asal sejauh penelitian Bapak-Ibu, karya ilmiah Bapak-Ibu belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Kalau kemudian sudah pernah dipublikasikan di jurnal lain, sementara Bapak-Ibu juga melakukan submit di Jurnal Didaktika Pendidikan Dasar, nantinya akan ada persoalan tentang kode etika dalam penerbitan karya ilmiah. Demikian Bapak-Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Sahara ya, SMP 2 Mataram NTB ini. Di sini beliau bertanya, ini penelitian tidak ada kelas pada masa pandemi, ini tidak logis karena tidak ada tetap engkau. Apakah data jawaban siswa bisa dianggap data akurat, misal media pembelajaran, modul interaktif, saya tidak bisa menjawab ini secara langsung, Bapak-Ibu Sahara ya. Karena data yang akurat tersebut kan Ibu yang tahu. Apakah data dianggap akurat atau tidak, seperti media pembelajaran dan modul. Kalau memang media pembelajaran dan modul tersebut, memang kita yang buat sendiri, kenapa tidak akurat? Itu mungkin lebih kepada kejujuran dari data itu sendiri. Kita memasukkan data di dalam sebuah riset, itu tergantung dari kejujuran kita. Apakah kita jujur memasukkan data atau tidak. Kemudian ada tadi, kalau tidak salah saya ada pertanyaan, saya mahasiswa apakah boleh berpartisipasi untuk publikasi artikel? Silahkan, tidak masalah. Silahkan berpartisipasi, tapi ini dianggap sebagai pemerhati bidang pendidikan. Tetapi dalam konteks tetap pendidikan dasar. Jadi artikel dari Kira-Kira 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 itu adalah artikel dalam bidang pendidikan dasar. Kalau ini sih ada cuma hanya permintaan saja ya Pak, bagaimana kalau ada video tutorialnya biar lebih cepat membantu cara membuatnya. Mungkin tadi proses untuk submit, mungkin Bapak-Ibu guru yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irman, mungkin masih ada yang bingung Pak. Jadi mungkin tugas kita bersama, ada permintaan dari Bapak-Ibu guru bila ada video tutorialnya. Nah seperti apa nih Pak Irman, kira-kira gimana Pak? Siap, siap. Akan kita buatkan. Ini nanti kita share sama Pak Irman. Ya Pak Tuhan, Dini. Akan dibuat video tutorialnya Pak Irman. Akan di-share mulai ketik-ketik das insya Allah. Ya, jadi tenang ya Bapak Hubertus ya dan Bapak-Ibu guru sekalian. Jadi kalau tadi untuk submit itu, ya gimana? Ada perayaan dari Ibu Kopi Wahyuni. Ibu Kopi Wahyuni bertanya, saya ingin bertanya. Berapa persen tingkat plagiatnya untuk artiker jurnal? Berkenaan dengan pertanyaan ini, Ibu Kopi dan Bapak-Ibu yang lainnya mungkin bisa melihat di buku penduwan. Buku penduwan penulisan jurnal diaktika pendidikan dasar di halaman 14. Berkenaan dengan kebijakan plagiasi. Kebijakan plagiasi itu batas meneriti pada jurnal diaktika pendidikan dasar adalah 30 persen, Bapak-Ibu. Dasar dengan masalah plagiasi kecil akan diinformasikan untuk direvisi atau dikirimkan kembali ke editor. Sementara dasar dengan masalah plagiasi serius akan ditolak. Nanti kemudian ada editor, tim editorial akan menolak dan mengarsikan artikel Bapak-Ibu yang kemudian masalah plagiasi serius. Bapak-Ibu, berkenaan dengan plagiasi dan similarity checker ini, Bapak-Ibu bisa cek bisa kemudian mengecek sendiri dengan syarat Bapak-Ibu kemudian memasukkan hasil hasil dari pengecekan plagiarism itu baik dengan mesin plagiarism atau kemudian similarity checker itu dan dikirimkan ke sistem OJS. Kalau memang belum dicek, maka kami akan melakukan pengecekan akan melakukan pengecekan dan akan memberikan informasi bahwa tulisannya Bapak-Ibu apakah kemudian serius atau tidak similarity-nya, record-nya itu. Jadi, minimal 30 persen Bapak-Ibu yang bisa diterima di dalam jurnal dan dikirimkan dasar. Baik, sudah jelas tadi yang disampaikan Nata Ramzi ya, tambahannya Bapak-Ibu ya. Kira-kira kalau kita lihat dari menu chat atau dari menu Q&A ini, semua yang ditanyakan oleh para Bapak-Ibu guru yang mengikuti acara ini tadi sudah disampaikan atau sudah diberikan jawabannya oleh para narasumber ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, sebenarnya intinya Bapak-Ibu guru yang akan mengirimkan ini harus memahami dahulu ya aturan-aturannya atau seperti tadi yang sudah disampaikan materi dari Pak Tabrani, Pak Ramzi, Pak Irman terkait dengan teknik penulisan artikel, dasar penulisan artikel dan proses submit-nya itu seperti apa. Jadi, Bapak-Ibu masih ada waktu untuk mempelajari hal tersebut seperti itu ya, Bapak-Ibu ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sekarang belum bisa disampaikan oleh Bapak-Ibu guru, nanti kalau Bapak-Ibu guru lebih memahami hal tersebut, nah itu akan lebih apa ya terpikirkan kira-kira masih hal apa saja yang masih kurang gitu ya, kurang dipahami seperti itu. Jadi, mungkin bagaimana Bapak Narasumber, apakah kita masih menunggu waktu untuk terus mendiskusikan hal apa saja yang akan mau disampaikan lagi, Pak? Karena pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ini sudah terjawab, sepintasnya semuanya sudah terjawab. Seperti apa? Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu. Jadi, ada pertanyaan. Saya pernah submit sekitar bulan Desember. Setelah mendengarkan pengoparan ini, ternyata banyak ketidaksesuaian. Apa bisa? Saya perbaiki dan submit ulang. Saran saya, Pak Chandra, tidak usah di-submit ulang, tapi di-reartikel. Di akun Bapak itu, tinggal Bapak menggantikan artikel, menghapus artikel lama dan memasukkan artikel baru yang sudah sesuai. Edit, ya. Tinggal Bapak edit. tidak harus kemudian membuat akun baru. Akun Bapak yang sudah pernah masuk ke Jurnal Diktika Pendidikan Dasar ini, itu Bapak ganti saja artikelnya. Ada tombol mengganti artikel di dalam akun Bapak nantinya. Jadi, Bapak tidak harus meregister ulang. Tidak harus meregister dengan akun baru. Dengan akun yang sudah ada saja. Menggantikan artikel sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sampaikan tadi sebelumnya. Jadi, tidak harus summit ulang, tapi mengganti artikel di dalam akun yang sudah ada. Saya pikir itu, Pak. Tapi, ada batas waktunya nggak, Pak Ramzi? Misalnya kalau mau diganti gitu. Sebelum masuk ke tim editor? Atau seperti apa, Pak? Tidak ada batasan waktu, tapi Bapak, Pak ini, Pak Chandra bisa sampai dengan 15 Februari. Sampai dengan 15 Februari, Pak Chandra bisa memperbaiki itu dan memasukkan ke artikelnya, menggantikan artikel sebelumnya dengan artikel yang baru. Oke, oke. Itu batas akhir kita memang. Batas akhir kita. Sampai tanggal 15 Februari. Bagaimana, Pak Taberani? Dari saya, sudah dulu, Bu. Tidak ada lagi yang harus dijawab. Sepertinya sudah ini ada pertanyaannya sepertinya masih tumpang timbi ya. Ada yang sudah terjawab, kemudian ada yang ditanya lagi. Seperti artikel hasil ketika S1 tahun 2019-2020. Ada kemungkinan diimuan nggak ya? Ada, insya Allah. Yang penting tinggal disanggap saja dulu. Yang penting nanti diperiksa sesuai dengan ketentuan. Kalau memang saya dimuat, insya Allah akan dimuat. Tergantung dari hasil selanjutnya nanti. Karena ini artikel yang masuk juga akan terjadi proses seleksi. Kemudian disini juga ada yang bertanya bagaimana cara mengetahui artikel kita diterima atau tidak. Nah, disini Bapak Ibu indahnya menggunakan OJS ya. Jadi kita bisa tahu artikel kita diterima atau tidak, atau sudah ditolak gitu. Jadi Bapak Ibu sudah membuat akun, nanti sejauh mana prosesnya, itu misalnya setelah dikirimkan artikel itu, maka statusnya submission. Jadi penyerahan. Kemudian kalau sedang dibaca, maka statusnya akan berubah jadi review. Nah, setelah review nanti pasti akan diterima accepted atau tidak, itu pasti akan dikasih tahu via email. Dan Bapak Ibu juga bisa melihatnya di akun OJS Bapak Ibu sendiri. Nah, apakah sudah proses ke copy editing atau malah sudah diarsipkan. Kalau sudah diarsipkan, itu berarti artikel kita sudah ditolak. Tapi kalau misalnya status artikel kita copy editing, artikel kita sudah diterima sedang dilanjutkan ke proses selanjutnya. Tetapi untuk call paper kali ini, itu insya Allah nanti juga akan diumumkan itu sama Mas Dakroni nanti akan ada pembelian. Tapi nanti prosesnya itu setelah tanggal 15. Karena bahasa batas terakhir kalau nggak salah saya sampai tanggal 15 Bu Emi ya. Mulai hari ini, mulai tanggal 15 ini, mulai besok lah kita. Mulai besok lah tanggal 16. Itu sampai tanggal 15 bulan depan. Jadi ada waktu untuk kita satu bulan lagi. Pak Irman, bagaimana? Ada yang mau disampaikan? Ditambahkan lagi. Sepertinya sudah habis semua ya pertanyaan dari chat dan Q&A. Mana ada dari Pak Sigit ini. Boleh tidak materi di atas saya upload pada web saya agar semakin banyak guru MGMP saya membaca dan tertarik dengan jurnal ini. Nah, itu mungkin yang bisa jawab dari Pak Jadik Das ya. Ya, nanti terakhir kita berikan kesempatan kepada Bapak Romy mungkin sekaligus juga untuk menutup acara webinar kita pada sore hari ini. Tapi intinya semua pertanyaan Bapak Ibu, Alhamdulillah ya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh para Bapak Narasumber kita ya. Dan kami sangat ankses sekali ya. Sangat welcome sekali untuk menunggu hasil karya Bapak Ibu segera ya di proses karena kita hanya punya waktu satu bulan sampai tanggal 15 Februari. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk materi pada sore hari ini juga tadi kami sudah memberikan linknya ya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali memahami lebih dalam lagi tentang materi-materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu akan lebih mengerti, lebih memahami hal-hal apa saja yang sudah disampaikan dan yang sudah kita diskusikan. Baik, karena pertanyaan kita juga sudah selesai dan Bapak Narasumber juga sudah menjelaskan secara jelas ya tentang hal-hal yang ditanyakan Bapak Ibu. Saya langsung memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Romy Siswanto. Bagaimana Pak? Assalamualaikum Pak Romy. Ya, sambil menunggu Pak Romy saya mau memastikan kembali ya kepada Pak Irman. Pak Irman maaf, tadi kan ada salah satu Bapak Ibu Guru yang menanyakan untuk tutorialnya. Nah, kira-kira kapan nih kita akan memberikan tutorialnya itu kepada Bapak Guru untuk lebih memastikannya lagi ya. Pasti kita akan memberikannya. Bagaimana Pak Irman? Ya, baik. Insya Allah selesai acara ini saya akan buat. Terus Bu Emi mungkin karena itu kan butuh editing insya Allah mungkin besok sudah selesai. Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu tenang ya. Waktunya karena masih cukup ya. Jadi tutorialnya juga untuk submitnya itu nanti juga akan lebih terjelas dengan videonya seperti itu ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, saya menyampa kembali kepada Pak Romy atau Bunda Nani. Sepertinya Pak Romy. Sepertinya ada Pak Anas juga di sini Bu Emi. Oh ya ya, saya belum menyapa kepada Pak Anas juga di sini. Prop Samsudi ada Pak Anas, Bu Istri. Ya. Boleh Bu kita apa para Bapak Ibu Guru dari teman-teman. Saya menyima Bu Emi. Saya juga menyima Mbak Emi. Banyak. Siapa lagi ya? Bapak-bapak narasumber kita yang join di sini ya. Pak Anas? Ada Pak Anas? Pak Anas di Grup Orient sepertinya Bu Emi. Bagaimana ada Bu Istri dan Prop Samsudi. Apakah ada yang perlu disampaikan kembali Pak? Atau mungkin Bapak ada hal apa nih Pak yang untuk diperjelas kepada Bapak Ibu Guru agar Bapak Ibu Guru kita ya semakin yakin untuk memberikan hasil karyanya untuk jurnal didaktika kita Pak. Gimana Pak? Silakan. Sedikit saja Bu Emi. Ya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak Ibu Narasumber dan Bu Emi Pak Romi tentunya juga masih kita tunggu. Saya sedikit hanya menyemangati saja kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di webinar ini. Tidak perlu atau tidak tidak boleh kendor ya semangatnya supaya artikelnya jadi dan bisa terkirim secara online. Panduan maupun tata cara pengiriman sudah dijelaskan. Kemudian sedikit ke Tusi tadi. Ini mungkin di yang hadir ini kan sebagian besar guru. Nah, kalau guru kemudian ada kepala sekolah juga jangan ragu juga dengan Tusi-nya. karena masing-masing guru dan tenaga pendidikan, pendidik dan tenaga pendidikan itu punya memiliki Tusi yang jelas sehingga sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat potensial untuk ditulis karya ilmiahnya. Jadi, kalau tadi guru berarti terkait dengan inovasi pembelajarannya, mungkin terkait dengan bahan, media, metode, kemudian teknik evaluasi, dan sebagainya, itu banyak sekali yang bisa ditulis dan dituangkan menjadi artikel. Maka, tadi ada juga pertanyaan, saya lihat apakah ini bisa diseberluaskan, mestinya sangat bisa untuk bisa diseberluaskan kepada teman-teman di wilayah, di lingkungan masing-masing. itu saja Bu Emy, saya mengompori saja, mudah-mudahan semangat dan kita tunggu karya-karya terbaiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu Istiqomah. Beliau juga salah satu dewan redaksi kita, salah satu dewan redaksi kita. Dipersilakan Ibu Istiqomah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu Dewan Redaksi, Prof. Sam Sudi, Mbak Emy. Juga selamat sore dan selamat semangat belajar, salam sehat pada Bapak Ibu Guru dari seluruh Indonesia. Saya sepakat dengan Prof. Sam Sudi tadi, Bapak Ibu semangat, Insya Allah pasti bisa. Sekarang itu banyak komunitas menulis bareng-bareng di grup Bapak Ibu bisa saling berbagi, bisa saling menyemangati. Yang pasti banyak-banyakin baca jurnal-jurnal terbaru. Sehingga Bapak Ibu tahu isu-isu terbaru dan itu menjadi salah satu kekuatan dari artikel untuk bisa diterima. Jadi, kalau biasanya hanya berdasarkan buku-buku, saatnya Bapak Ibu sekarang adalah membaca jurnal sebanyak-banyaknya. supaya isu yang akan Bapak Ibu olah itu menjadi matang dan up-to-date. Itu saja, Mbak Emi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang mesti semangat dan luar biasa. Terima kasih. Ya, tadi ya Bapak Ibu Guru ya. Gimana, Pak? Ada tambah sedikit dari saya, Bapak Emi. Oh ya, semangat. Jadi, untuk Bapak Ibu Guru semuanya seperti kata Prof. Samsudi tadi jangan pernah takut untuk artikelnya tidak dimuat. Tapi, takutlah artikel itu tidak jadi. Yang penting jadi. Nah, masalah diterima, dipublish, dan tidak, itu urusan nomor sekian. Yang penting, nulis dulu kita sekarang. Itu, Bu Emi. Terima kasih, Pak Taberni. Ya, Alhamdulillah. Pak Romy sudah terhubung kembali. Jadi, kami persilakan kepada Bapak Dr. Romy Siswanto, Pak. Untuk, apa ya, karena kita sudah selesai, Pak, yang diskusi ataupun tanya jawab yang terkait dengan artikel ini. Tadi sudah dijelaskan seperti apa, seperti itunya ya, Pak. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Romy Siswanto, Pak, untuk menyampaikan arahan ataupun menutup acara pada soal hari ini. Dipersilakan. Terima kasih, Mbak Emi. Rop Samsudi, Pak Taberni, Pak Irman, Pak Ramzi, dan Bu Istiqomah, serta teman-teman yang lain. Puji syukur sudah kita selesaikan acara kita. ini adalah langkah pertama awal kita untuk mensosialisasikan bahwa Direkturat GTK Dikdas memiliki jurnal OJS. Nah, ke depan nanti insya Allah Bapak dan Ibu, apalagi ini yang, kalau yang PNS, itu sudah otomatis terkait dengan jabatan fungsional guru, itu wajib publikasi ilmiah. Nah, itu menjadi sebuah tuntutan buat Bapak dan Ibu sekalian. Bagi yang teman-teman yang non-PNS, elektron ini adalah lifetime Bapak dan Ibu sekalian. 20 tahun ke-30 tahun ke-depan itu menjadi sebuah kenangan-kenangan akademik Bapak dan Ibu sekalian, baik yang guru-guru yang PNS maupun non-PNS, itu bisa dilihat, bisa di-search bahwa saya pernah nulis, gitu. Jadi, buat kenangan-kenangan anak cucu juga buat merupakan Bapak dan Ibu. Bapak, jurnal ini Bapak dan Ibu sekalian rajin-rajinlah buka jurnal OJS Didaktika bahwa sudah banyak tulisan-tulisan yang mungkin insya Allah bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian bisa menginspirasi Bapak dan Ibu untuk menulis. Jadi, langkahnya sebenarnya ya Prof. Samsudi jangan jauh-jauh dari kemana-mana, cukup misalkan di ruang kelas Bapak dan Ibu sekalian bisa itu asal-muasalnya masalah-masalah itu adalah di dalam kelas saja. Nggak perlu misalkan harus kita harus keluar sekolah, harus tingkat nasional atau internasional. Itu maksud saya untuk para pemula penulis itu dekatkanlah masalah-masalah itu ada yang di dalam kelas. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Permohonan maaf dari Pak Direktur tidak bisa membersamai kita. saya tutup acara call for paper kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah sampai jumpa di lain kesempatan dan kami tunggu kiriman artikelnya Bapak dan Ibu sekalian. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya Alhamdulillah acara sore pada hari pada sore hari ini sudah berakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat untuk Bapak Ibu guru semuanya karena kami tunggu Bapak Ibu guru dengan karya terbaiknya ya. Jangan lupa dicatat waktunya maksimal terakhir sampai tanggal 5 Februari 2021. Sekali lagi saya dari teman-teman pokja publikasi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun kekurangan dalam pelakonan acara ini. Wabilahi tafkil walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Dadah 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 Terima kasih Bapak Romi Terima kasih Bapak Romi Selamat Izim Leif Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Anak-anak jangan lupa ya Tugas kalian di halaman 15 Sampai ketemu lagi Dadah Rindu melihat kesungguhan murid-muridnya belajar Ibu Yanti tersadar Belajar tidak boleh berhenti Karena keterbatasan Dia harus membuka cakrawala Bagi murid-muridnya Itulah tanggung jawab seorang pendidik Perubahan terjadi Ketika guru berorientasi Pada murid Ada yang tidak dapat diungkapkan Ketika bertemu murid-muridnya Sedikit yang ia lakukan Berdampak besar Bagi mereka Suasana cakrawala pagi itu Membuat ibu Yanti Rindu karyaan belajar mengajar Di sekolah yang lama terhenti Akibat pandemi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!